HSSB Season 25, Mulut Gagak Legendaris Seorang praktisi bela diri Heavenly Thunder Hall. Di dalam gubuk beratap jerami, memikirkan teknik pernafasan musuh yang telah memata-matai dari samping, Yan Zao Ge tampak seperti dia tersenyum sementara juga tidak, seorang kenalan lama. Menggelengkan kepalanya sedikit, dia menarik kembali pikirannya, memfokuskan kembali pikirannya untuk menyempurnakan Immortal Crane Wings. Masing-masing dan setiap bulu di Immortal Crane Wings tampaknya sedikit bergetar pada saat ini, seolah-olah semuanya memiliki kehidupan mereka sendiri. Ditemani oleh kehalusan Yan Zao Ge, tangisan burung bangau yang jelas terpancar dari setiap bulu, semakin keras dan nyaring. Akhirnya, tangisan burung bangau meredah, tatapan Yan Zao Ge berkedip-kedip saat sayap bangau abadi menjadi benar-benar sunyi, berubah menjadi jubah bulu burung bangau yang menutupi Yan Zao Ge. Kali ini, tidak ada lagi orang yang menghalangi Yan Zao Ge. Dengan gerakan menyapu, semua hal di meja pendek, termasuk Live Illuminating Immortal Stoney, jatuh ke tangan Yan Zao Ge. Berdiri di dalam gubuk beratap jerami, Yan Zao Ge membungkuk ke arahnya, praktisi senior longgar He, Yan Zao Ge terima kasih di sini. Berbalut jubah bulu burung bangau, dia meninggalkan gubuk jerami itu, dan menemukan bahwa medan perang di luarnya sudah hancur tak bisa dikenali. Ketika Marsial Grandmaster bertopeng yang jatuh itu telah melarikan diri, tiga lawan Ah Hu merasakan hawa dingin mengalir di hati mereka. Marsial Grandmaster yang melarikan diri berarti dia tidak bisa menjatuhkan Yan Zao Ge. Sementara itu, ada pria besar di depan mereka yang benar-benar menyerupai harimau kelaparan, menghadapi mereka bertiga pada saat yang sama, memegang keunggulan karena semakin sulit dari mereka untuk menangkis pukulannya. Sementara mereka tergerak oleh harta karun di dalam gubuk jerami, dengan hal-hal yang sudah sampai pada titik ini, jelas tidak ada lagi harapan untuk mendapatkannya. Jika terus berlanjut seperti ini, mereka mungkin akan kehilangan nyawa di sini. Ketiganya langsung memutuskan untuk mundur, mulai memikirkan cara untuk melepaskan diri dari situasi ini. Ketika mereka memiliki musuh bersama, mereka bisa bergandengan tangan dan bekerja sama untuk menyerangnya. Namun, ketika mereka semua memutuskan untuk mundur, bersiap untuk melarikan diri, kerjasama mereka secara alami akan putus, dengan semua orang hanya memikirkan bagaimana mengamankan keselamatan mereka sendiri dan melarikan diri. Karena awalnya juga tidak ada ikatan di antara mereka, mereka sama sekali tidak peduli tentang nasib satu sama lain. Jika kematian pihak lain bisa mengamankan pelarian mereka, tidak ada dari mereka yang akan was-was. Oleh karena itu, ketiga Master Bella Diri menampilkan pertunjukan yang bagus bersama. Mereka tidak harus berlari lebih cepat dari Ahu, berlari lebih cepat dari dua lainnya sudah cukup. Grandmaster Bella Diri Klan Matahari Suci, yang awalnya memiliki fondasi terkuat, juga menjadi yang paling kuat dan memiliki teknik gerakan puncak seperti lompatan matahari terbit, semestinya memiliki peluang terbesar untuk melarikan diri. Namun, Ahu secara khusus lebih memperhatikannya, langsung melemparkan pedang sinar matahari yang jelas tersembunyi dengan momentum belati terbang, langsung menusuknya tepat melalui jantung. Akhirnya, hanya satu dari martial Grandmaster yang berhasil melarikan diri, dengan yang lainnya menjadi hantu di bawah cakar harimau kelaparan, dibunuh oleh Ahu di tempat. Di hadapan Ahu, Yan Zhaoge tersenyum, dengan caramu sekarang, kamu cukup menakutkan untuk menghentikan anak-anak kecil menangis di malam hari. Tubuh Ahu penuh dengan noda darah, udara mengerikan di tubuhnya melonjak ke langit saat dia menyerupai dewa kematian. Dia menyeringai, sayang sekali kita tidak bisa meninggalkan mereka semua. Mendengar kata-katanya, Yan Zhaoge bergumam pada dirinya sendiri, benar, sayang kita tidak bisa meninggalkan semuanya. Ahu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan muda, ada apa? Yan Zhaoge menggelengkan kepalanya, karena di dalam pikirannya, pemandangan topeng praktisi bela diri decimating abis itu pecah dan wajahnya yang terungkap sebagian melintas di benaknya sekali lagi. Sementara pihak lain dengan cepat mengangkat tangannya untuk bersembunyi, dengan basis kultivasi Yan Zhaoge saat ini, penglihatannya sedemikian rupa sehingga dia masih melihat pemandangan yang telah berlalu dalam sekejap. Sementara kurang dari separuh wajahnya terlihat. Saya pasti pernah melihat orang ini sebelumnya, Yan Zhaoge mengelus dagu bawahnya, memulihkan diri saat dia mengamati sekeliling mereka, kemerosotan kis spiritual telah mencapai tahap akhir. Dimensi asing ini sudah tidak jauh dari kehancuran. Petik 2. Kita harus cepat dan cepat kembali ke pintu pembentukan roh itu. Sedikit waktu masih dibutuhkan untuk perjalanan pulang. Petik 2. Yan Zhaoge tersenyum, menepuk-nepuk jubah bulu burung bangau di pundaknya, namun, yang bagus adalah dengan benda ini sekarang, banyak waktu yang sebenarnya bisa dihemat. Ahu mendatanginya, bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan muda, apa ini? Yan Zhaoge berkata, di masa lalu, seorang senior menggabungkan niat tinjunya dengan bulu burung bangau, membentuk jubah seperti itu. Tidak memasuki barisan artefak, itu dapat dianggap sebagai harta karun yang unik, memiliki banyak kegunaan halus dan indah, titik lemahnya adalah energi spiritual dan kis spiritual akan habis, dan harus dipelihara dan diisi ulang oleh pemiliknya untuk beberapa saat setelah mengering sebelum bisa digunakan sekali lagi. Petik 2. Namun, melihat banyak kegunaan halus dan menakjubkannya, kekurangan yang dimilikinya ini, sebagian besar waktu, hampir dapat diabaikan. Yan Zhaoge menepuk-nepuk sayap bangau abadi, sambil tersenyum, dalam memasuki waktu ini, Life Illuminating Immortal Stone yang awalnya adalah tujuan saya, dan akan cukup untuk memuaskan saya. Hal ini dapat dianggap sebagai keuntungan yang tidak terduga dan menguntungkan. Petik 2. Ahu berkata, benar, tapi Tuan muda, saya tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak orang akan benar-benar masuk kali ini. Saya merasa bahwa yang memata-mate kami sebelumnya, melihat bahwa dia bukan tandingan kami, takut bahwa dia tidak dapat bergulat memperebutkan harta bersama kami. Oleh karena itu, dia mengaduk air keruh, ingin memancing di perairan keruh saat dia menyebarkan berita dan menarik begitu banyak pakar. Petik 2. Yan Zhaoge membawa Ahu ke belakang gubuk jerami, di mana ada ladang obat, tebakanmu, kemungkinan besar benar. Ahu menggertakan giginya dengan penuh kebencian, itu sebaiknya tidak jatuh ke tanganku, atau aku pasti akan memberinya pelajaran. Yan Zhaoge berkata, meskipun dimensi asing ini akan segera runtuh, dan kebanyakan orang tidak akan mengambil risiko masuk, kami masih harus tetap waspada terhadap musuh. Kami juga harus bergerak sedikit lebih cepat. Petik 2. Mengatakan demikian, Yan Zhaoge dengan cepat mengidentifikasi obat-obatan roh dalam bidang pengobatan, wah, ada banyak spesies yang ada sebelum bencana besar tetapi saat ini telah punah tumbuh di sini sekarang. Kami benar-benar tidak melakukan perjalanan yang sia-sia kali ini. Petik 2. Saat dia membantu Yan Zhaoge untuk memanen obat-obatan, Ahu berkata dengan santai, beruntung dari empat marsial Grandmaster yang masuk saat ini, semuanya hanya pada tahap awal kapal roh. Jika basis kultivasi mereka lebih tinggi, kami mungkin tidak dapat menangani mereka. Petik 2. Terutama jika ada Grandmaster bela diri roh esensi sekarang itu buruk. Saat dia berkata demikian, Yan Zhaoge tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di mata kanannya saat wajah Ahu juga berubah. Saat berikutnya, cahaya api menyala di cakrawala yang jauh, menerangi langit dengan warna merah tua. Cahaya api dengan cepat mendekati gubuk jerami, gelombang ki yang dahsyat menyapu daerah sekitarnya. Raungan ledakan bergema, yang bermargai Yan, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Suara familiar dan nada familiar malah membuat Yan Zhaoge sedikit tertegun sejenak. Crimson Spirit Flagmaster Yang mengejutkan, pendatang baru itu adalah sisa-sisa dari bendera lima roh yang hancur dengan basis kultivasi tertinggi, penguasa bendera roh merah. Tahun itu, Five Spirit Flux telah dihancurkan di tangan ayah Yan Zhaoge, Yan Di. Guru roh merah telah menanggung kebencian untuk ini selama bertahun-tahun. Setelah terhalang dalam upayanya untuk membunuh Yan Zhaoge di Tang Timur sebelumnya, dia kemudian melarikan diri tanpa jejak. Siapa sangka dia benar-benar akan muncul sekali lagi di dimensi asing hari ini. Yan Zhaoge saat ini tidak memiliki waktu luang untuk merenungkan mengapa pihak lain muncul di sini, karena hanya ada satu pemikiran di benaknya. Master bendera roh merah tua ini berada di tingkat keempat dari alam Martial Grandmaster, seorang ahli awal Spirit Essence Martial Grandmaster. Ahu dibiarkan ternganga dan terbelalak, karena dia benar-benar ingin menamparkan wajahnya sendiri. Apakah itu benar-benar harus begitu efektif? HSSB 242, terbang menembus langit, menerobos bumi. Langit dan bumi di sekitarnya sangat panas, gelombang panas yang bergolak hampir menyebabkan perasaan tercekik. Namun, Yan Zhaoge dan Ahu malah merasa diri mereka diserang oleh kedinginan. Setelah menjadi Martial Grandmaster, praktisi bela diri akan melangkah ke dunia yang benar-benar baru, mengubah bentuk ilusi menjadi roh sejati, dari palsu menjadi nyata, mulai benar-benar menyentuh prinsip-prinsip yang mendasari dunia ini. Untuk Spirit Vessel Martial Grandmaster, bergerak dari tahap awal hingga pertengahan ke tahap akhir, memberi nutrisi pada tanah roh, membentuk benih roh, melahirkan tunas roh, itu semua adalah bagian dari proses memelihara semangat bela diri sejati. Pada puncak tahap Spirit Vessel, seorang Martial Grandmaster akan berhasil memelihara semangat bela diri yang sebenarnya, sehingga melangkah ke alam esensi Spirit Martial Grandmaster. Setelah itu, jiwa sejati akan bergabung dengan Aoraki, mengembangkan aura menjadi esensi. Dengan transformasi Aoraki menjadi esensi sejati, seseorang akan mengalami lompatan besar dalam kekuatan. The Crimson Spirit Flagmaster adalah ahli Martial Grandmaster dari tahap esensi Spirit seperti ini. Ketika esensi sejatinya berkembang keluar, itu langsung berubah menjadi api yang menyala-nyala, membakar dataran dan membakar langit. Yan Zaoge memutar matanya, berkata dengan sedih tentang Ah Hu, bagaimana aku tidak menemukannya sebelumnya kamu benar-benar memiliki mulut gagakah. Wajah Ah Hu terlihat pahit karena dia tidak berbicara. Yan Zaoge menggelengkan kepalanya, tidak berencana untuk turun tanpa perlawanan. Seiring dengan niatnya, Immortal Cran Wings dipundaknya langsung terbentang, berubah menjadi dua sayap raksasa. Setiap bulu burung bango berkedip-kedip dengan cahaya spiritual yang berkilau, menyerupai kristal. Yan Zaoge tidak memiliki waktu luang untuk membedakan spesies saat ini saat dia meraih, langsung mencabut sebagian besar rumput roh dan obat-obatan dari bidang pengobatan. Setelah itu, dia meraih Ah Hu dengan tangan satunya, sayapnya menyebar saat dia melayang ke langit, melesat ke kejauhan. Sayap bango abadi benar-benar surgawi, karena kecepatan terbang Yan Zaoge masih sangat cepat meski membawa seseorang bersamanya. Namun, cahaya berapi api di belakangnya yang menyerupai gelombang lautan juga tidak lambat saat mengejar Yan Zaoge dalam pengejaran. Dari gelombang api bergema teguran dari guru bendera roh Crimson, satu bermargai Yan, kamu akan membayar hutang untuk ayahmu Yan di hari ini. Yan Zaoge mengabaikannya, sepenuhnya fokus untuk melepaskan kekuatan sayap bango abadi untuk melambung ke depan tanpa henti. Setelah mencapai ketinggian yang luar biasa, gumpalan awan ki membentuk lautan awan di depan mereka yang dilewati Yan Zaoge tanpa henti. Api yang berkobar di belakangnya langsung menyapu lautan awan, melahapnya tanpa henti. Yan Zaoge terbang dengan kecepatan ekstrim saat naga api tiba-tiba melesat keluar dari gelombang api di belakangnya, menembak ke arahnya. Sedikit mengernyit, Yan Zaoge mengelak ke samping, menghindari cahaya yang menyala-nyala. Cahaya api melesat, terjun ke lautan awan yang lebat, membelah lapisan awan yang teratur seperti pisau tajam sebelum menghilang di dalam lautan awan. Saat berikutnya, dengan ledakan besar, lautan awan yang luas sebelum Yan Zaoge terbakar, saat lautan api merah terbentuk di udara. Sejumlah besar awan langsung diwapkan oleh nyala api, sementara api yang berkobar membentuk dinding yang menghalangi jalan Yan Zaoge. Sayap di belakang punggung Yan Zaoge berkedip saat dia jatuh ke bawah dengan cepat, menghindari api yang menghalangi jalannya. Tapi dengan cara ini, kecepatannya sedikit berkurang, karena penguasa bendera roh merah di belakangnya mengurangi jarak di antara mereka. Dibawa oleh Yan Zaoge, sambil menatap ke belakang, Ahu bertanya, Tuan Muda'ah, tidak bisakah kamu menggunakan fragment artefak suci untuk memberinya yang bagus? Yan Zaoge menjawab, melawan ketakutan naga hitam di gurun besar barat sebelumnya, dan juga terlibat dengan immortal krenwings barusan, fragment mata kaisar guntur belum sepenuhnya pulih. Sulit untuk mengatakan seberapa besar kekuatan yang dapat dilepaskannya. Petik 2 Berurusan dengan Martial Grandmaster pada level Crimson Spirit Flagmaster, An Instance Thunder harus dilepaskan, memberinya serangan yang bagus dengan satu semburan kekuatan. Saat Yan Zaoge terbang, dia mengamati sekeliling mereka, juga, tidak seperti di Clear Conce Alet Lake terakhir kali, di mana saya menabrak benda mati, mampu mengenai itu sesuka saya, bahkan dapat berjalan santai untuk menempatkan pecahan fragment Eye of the Thunder Emperor di inti dari domain iblis, target kali ini adalah orang yang hidup dan bergerak. Petik 2 Dan itu juga tidak akan menjadi orang yang hidup. Martial Grandmaster di level ini sangat waspada, dengan kecepatan reaksi yang cepat, kecepatan mereka juga cepat. Tidak bisa memukulnya dalam satu pukulan, usahaku akan sia-sia. Petik 2 Saat Yan Zaoge mengatakan ini, sosoknya tiba-tiba berhenti di udara sebelum naik dengan cepat, menghindari naga api lain yang melesat dari belakangnya. Dimensi asing tempat dia berada saat ini sudah sangat tidak stabil, karena menatap jauh ke kejauhan, Yan Zaoge bahkan bisa melihat garis hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di cakrawala. Itu bukanlah cahaya, dan juga bukan benda nyata. Seolah-olah sebuah gulungan lukisan lengkap tiba-tiba robek di dalamnya. Dimensi asing, sudah mulai bergerak menuju kehancuran. Langit menjadi gelap bahkan ketika api yang terbentuk dari esensi sejati guru bendera roh merah meredup di antara langit dan bumi. Angin liar menderut tak henti-hentinya, bertiup sampai bahkan mengendalikan sayap bango abadi, Yan Zaoge sedikit tidak dapat menstabilkan sosoknya. Bumi besar di bawah ini mulai bergetar hebat, bebatuan dan lumpur di tanah terus-menerus pecah, retakan-retakan padat menyebar di atasnya seperti jaring laba-laba. Menatap ke atas, Yan Zaoge melihat bahwa dunia dihadapannya menyerupai ilusi kota bawah air, banyak pemandangan dihadapannya benar-benar mulai berubah bentuk. Mengejar dengan gigi setelah Yan Zaoge, Master Bendera Roh Merah Tua juga bisa merasakan bahwa dimensi asing ini akan segera dihancurkan. Setelah mengetahui bahwa Yan Zaoge ada di sini, karena bergegas ke sini dengan kecepatan ekstrim, dia telah menguatkan dirinya untuk mengambil risiko ini, hanya ingin membunuh Yan Zaoge di sini. Saat kehancuran dunia ini semakin cepat, dengan adegan akhir dunia dimainkan, Master Bendera Roh Crimson tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya, dengan setiap gelombang serangan lebih ganas daripada yang terakhir saat mereka menembak ke arah Yan Zaoge. Meskipun dia memiliki temperamen yang kejam, serangan guru Bendera Roh Merah tidak buta. Api yang menyebar di antara langit dan bumi tak henti-hentinya menyusutkan wilayah aktivitas Yan Zaoge, secara bertahap berubah menjadi sangkar api besar, ingin menjebak Yan Zaoge di dalamnya. Cahaya api yang pekat bergabung bersama, area yang diselimuti semakin besar dan semakin besar, menutupi langit dan menutupi bumi, pemandangan akhir dunia dari dimensi asing ini dipenuhi dengan kekerasan dan keputus asaan. Tatapan Yan Zaoge tenang, tetapi ekspresinya tampak agak tidak sabar saat dia memegang Immortal Cran Wings untuk terbang ke depan, gerakannya secara bertahap kehilangan urutannya sedikit karena dia sepertinya kehabisan pilihan. Namun, di kejauhan, pintu cahaya yang berkedip-kedip sudah muncul dalam bidang penglihatannya di udara. Tepatnya pintu besar tempat Yan Zaoge dan Ah Hu memasuki dimensi asing ini yang diciptakan oleh formasi roh, saat ini masih berdiri tegak di sana. Namun, saat dimensi asing ini berjalan menuju kehancuran, pintu cahaya ini juga tampak sedikit tidak stabil karena bergetar tanpa henti seperti pantulan di dalam air. Melihat pintu cahaya, Yan Zaoge segera melaju ke arahnya. Namun, master bendera roh Crimson di belakangnya sudah mendekat pada saat ini saat meninju, nyala api langsung menyelimuti Yan Zaoge. Murid Yan Zaoge samar-samar berkedip dengan cahaya hijau keunguan petir. Dengan kilatan petir yang memperkuat Immortal Cran Wings-nya, kecepatannya langsung naik satu level saat dia mengubah arah dengan kecepatan ekstrim, hampir tidak bisa menghindari serangan dengan susah payah. Namun, penguasa bendera roh merah memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang melewati Yan Zaoge, gelombang api yang bergolak mengelilingi pintu cahaya itu. Setelah meyakinkan rute mundurnya sendiri, dia memblokir jalan Yan Zaoge. Sayap bango abadi di bahu Yan Zaoge bergetar, banyak bulu cahaya seperti pisau menghantam lautan api seperti badai yang menggelora. Tawa dingin terdengar dari penguasa bendera roh Crimson dari dalam lautan api, nyala api yang membakar bulu cahaya seperti pisau saat suara logam yang menggelegar di atas logam bergema. Seorang lelaki tua berambut merah muncul di dalam api, menyerupai dewa iblis yang memiliki kendali atas nyala api. Yan Zaoge melihat lelaki tua itu melotot ke arahnya saat dia tertawa buas, cacing kecil, kemana kamu bisa terbang sekarang? HSSB 243, selamat tinggal, cacing merayap tua. Orang tua ini adalah master bendera roh Crimson. Dia memandang Yan Zaoge seperti harimau akan mangsanya, senyum buas terungkap di sudut mulutnya. Penguasa bendera roh merah berdiri di udara di depan pintu ilusi, menghalangi jalan Yan Zaoge dan Ah Hu kembali ke dunia delapan ekstremitas. Pada saat ini, dimensi asing berguncang tanpa henti, dunia bahkan mulai berubah bentuk, dengan pemandangan akhir dunia dari langit runtuh dan bumi hancur berantakan. Langit benar-benar runtuh dan bumi hancur berkeping-keping, saat retakan ilusi hitam yang tak terhitung jumlahnya terungkap di langit, dengan bumi juga hancur berkeping-keping. Yan Zaoge bangkit, menghindari cahaya api yang menyapu ke arahnya, tiba di atas pintu ilusi. Menundukkan kepalanya dan menatap, pintu ilusi itu dikelilingi oleh lautan api. Master bendera roh Crimson tersenyum dingin saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yan Zaoge. Sementara dalam hal posisi, Yan Zaoge saat ini berada di ketinggian yang lebih tinggi, tatapan yang saat ini dilihat oleh guru bendera roh merah tua seolah-olah dia sedang memandang rendah padanya. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak sekarang, karena dia dengan kuat menahan posisi di mana pintu ilusi itu berada. Karena Lin Zao, ada lebih dari satu pintu ke dimensi asing ini. Master bendera roh Crimson telah masuk melalui celah yang telah dibuka Lin Zao. Namun, dengan dimensi asing tepat di ambang kehancuran, tidak ada waktu sama sekali bagi Yan Zaoge untuk berubah pikiran dan berbalik, karena dia harus melakukan perjalanan melalui sejumlah besar ruang ke pintu lain dan meninggalkan ini. Dimensi asing melalui itu. Prinsip yang sama diterapkan untuk penguasa bendera roh Crimson. Untuk kedua sisi, entah mereka pergi melalui pintu ini, atau mereka akan menemani dimensi asing ini menuju kehancuran, padam di dalam ruang ini. Penguasa bendera roh merah tersenyum dingin, yang bermargai Yan, apakah kamu memutuskan untuk mati bersama dengan dimensi asing ini, atau mati di tangan orang tua ini? Dia mengangkat tangan, mengulurkannya ke depan saat dia mengepalkannya. Diiringi dengan gerakan mengepal ini, nyala api yang tak terbatas langsung melonjak, memancar keluar ke segala arah. Melihat master bendera roh Crimson yang memblokir pintu di bawahnya, sebuah senyuman tiba-tiba terungkap di wajah Yan Zhaoge, old crawling worm, kamu salah. Posisi Anda yang secara umum dapat dianggap tidak menguntungkan. Petik 2. Satu tangan meraih ahu, tangan satunya Yan Zhaoge tiba-tiba menarik sebuah tongkat pendek, sekitar satu kaki panjangnya. Melihat batang batu itu, jantung guru bendera roh merah tiba-tiba berdetak kencang saat perasaan tidak menyenangkan tiba-tiba mengalir di dalam hatinya. Yan Zhaoge tersenyum sebelum menggerakkan sayap bango abadi, melaju menuju penguasa bendera roh merah atas kemauannya sendiri. Seiring dengan niat Yan Zhaoge, batang batu di tangannya langsung melebar, berubah menjadi pilar batu yang besar dan tebal. Master bendera roh merah tercengang sesaat-saat Yan Zhaoge menginjak langsung ke batang batu, yang turun dari atas, menabrak ke bawah ke arahnya. Kecil yang baik, master bendera roh merah meraung marah, tidak mengelak. Jika dia menghindar, itu sama dengan memberi Yan Zhaoge akses ke pintu ilusi. Orang tua itu berdiri di tempatnya, rambut merah menyerupai nyala api yang menari-nari, telapak tangannya menjulur di atas kepalanya, menahan pilar batu besar yang turun dari langit. Telapak tangannya baru saja menyentuh pilar batu, master bendera roh Crimson merasakan sensasi tenggelam di tangannya karena dia hampir tidak dapat menahan beratnya. Sosoknya yang awalnya berdiri dengan stabil di udara juga menjadi tidak stabil, tenggelam tak terkendali ke bawah. Sangat berat, kepala bendera Crimson spirit terkejut. Basis kultifasinya jauh lebih tinggi dari sambungan Surgawi Ahu sebelumnya, kekuatannya juga jauh lebih besar, tetapi dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Apakah itu masa pilar batu atau kekokohannya? Keduanya jauh melampaui prediksinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat menghancurkan pilar batu dengan satu telapak tangan, juga mengirim Yan Zhaoge terbang, tetapi hasilnya malah dia ditekan ke bawah olehnya. Juga, pilar batu itu juga mengandung kekuatan penekan yang unik, bahkan jika Tuan Bendera Roh Merah ingin menghindar ke samping saat ini, dia mungkin tidak memiliki apa yang diperlukan untuk bergerak sesuai niatnya. Di udara di bawah pilar batu, ruang dan waktu tampaknya telah dikunci, dibekukan menjadi satu bagian, dengan kokoh mengunci guru bendera roh merah di tempatnya, hanya mampu menahannya secara paksa. Kudengar kecil ini menggali beberapa peninggalan kuno di Gurun Besar Barat. Mungkinkah pilar batu ini? Penguasa Bendera Roh Merah tiba-tiba teringat beberapa desas-desus yang pernah dia dengar sebelumnya, karena dia bisa membantu tetapi mengutup dalam hati, yang menghubungkan. Dia meraung keras, menarik esensi aslinya, kekuatan luar biasa meletus. Hanya setelah turun kurang dari satu meter, Master Bendera Roh Merah mencapai stabilitas sekali lagi, berdiri di udara seolah-olah dia berdiri di atas bumi yang paling kokoh. Pada saat ini, Master Bendera Roh Crimson menyerupai dewa besar yang menopang langit saat dia dengan paksa menahan pilar yang turun, menyebabkannya tidak dapat menghancurkannya. Saat dia menghembuskan nafas dengan suara, penguasa Bendera Roh Merah menyerang dengan telapak tangannya yang lain, mendarat dengan kuat di pilar batu. Perlahan, sosoknya benar-benar mulai naik kembali. Tertawa dingin, Master Bendera Roh Crimson mengerahkan kekuatan dengan tangannya, ingin melempar Yan Zauge dan pilar batu bersama-sama. Ekspresi Yan Zauge tidak berubah saat dia malah tersenyum, tidak terburu-buru atau lambat saat dia mengangkat kaki yang berdiri di atas pilar batu, sebelum menginjak dengan berat. Pola di permukaan pilar batu tiba-tiba bersinar, mengubah seluruh pilar batu menjadi sinar cahaya yang bersinar. Master Bendera Roh Crimson segera merasakan tekanan padanya meningkat pesat. Tidak hanya berat pilar batu yang meningkat secara tiba-tiba, kekuatan penekan aneh itu tiba-tiba menjadi lebih kuat juga. Pada saat ini, apalagi membuang pilar batu, dia bahkan tidak dapat terus berdiri dengan stabil di udara karena dia langsung ditekan ke bawah. Penguasa Bendera Roh Merah ingin membubarkan kekuatan dan turun dengan cepat untuk menghindari pilar batu sebelum menghindar ke samping. Pada saat ini, dia tidak peduli lagi untuk menjaga pintu ilusi. Tetapi karena kekuatan yang menekan, penguasa Bendera Roh Crimson menemukan dengan sangat sedih bahwa tidak hanya lingkungannya telah dikunci, mencegah penghindarannya, bahkan udara di bawahnya tampak seperti telah membeku. Seluruh tubuhnya tampaknya telah ditempatkan di wadah tak berbentuk, satu-satunya bukaan ada di atas. Namun, ada penutup yang berat di sana yang membuatnya sulit untuk dibuka, karena dia didorong ke bawah tanpa henti, ruang yang tersedia baginya secara bertahap menyusut lebih jauh. Benda apa sebenarnya ini? Harta surgawi seperti itu benar-benar dimurnikan oleh seorang sarjana bela diri. Master Bendera Roh Crimson mendidih dalam kemarahan saat dia terus-menerus ditekan ke bawah oleh pilar batu. Gelombang api yang bergolak sebagian besar padam pada saat ini, menghilang ke udara sekitarnya. Saat Master Crimson Spirit Flag terus berjuang melawan keturunannya, dia secara alami kekurangan kekuatan untuk terus memblokir pintu ilusi. Pintu cahaya muncul di hadapan Yan Zaoge sekali lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yan Zaoge langsung melemparkan Ah Hu ke pintu cahaya. Pada saat ini, Master Bendera Roh Crimson di bawah melolong dengan marah. Di atasnya, jubah cahaya gelap tiba-tiba muncul, pancaran bersinar di permukaannya. Itu adalah artefak roh tingkat rendah. Master Bendera Roh Crimson secara alami memiliki artefak rohnya sendiri, tapi itu sudah lama dihancurkan dalam proses melarikan diri selama bertahun-tahun ini. Artefak roh tingkat rendahnya saat ini telah direnggut olehnya dari orang lain. Dia tidak terlalu ahli dalam menggunakannya, tapi setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Didukung oleh kekuatan artefak roh, Master Bendera Roh Crimson menghentikan tubuhnya untuk turun sekali lagi, karena kedua belah pihak untuk sesaat menemukan diri mereka sekali lagi dalam jalan buntu. Penguasa Bendera Roh Merah Samar-Samar bisa merasakan kekuatan penekan dari pilar batu melemah. Saat Yan Zaoge memegang pilar istana surgawi, itu tidak seperti itu tidak merugikannya. Menekan musuh-musuhnya dengan pilar batu hanya bisa dipertahankan untuk waktu yang terbatas. Mengambil kesempatan ini, wajah guru Bendera Roh Merah tiba-tiba memerah saat dia melepaskan art terlarang untuk mitubuhnya, kekuatannya meningkat satu tingkat lagi saat dia benar-benar mengangkat pilar batu. Namun, penghancuran dimensi asing ini telah mencapai fase terakhirnya. Dunia tak henti-hentinya terbelah antara langit dan bumi, sebagian besar ruang di sekitarnya telah dikonsumsi oleh kegelapan. Tanpa suara, langit tiba-tiba hancur total, ruang pecah menjadi dua. Kepala Bendera Crimson Spirit sangat panik. Pada saat ini, kehancuran dimensi asing ini sudah hampir tiba. Jika dia tidak pergi sekarang, dia akan ditakdirkan untuk binasa di sampingnya. Kekuatan mengerikan dari keruntuhan spasial sedemikian rupa sehingga bahkan dia akan benar-benar tidak berdaya melawannya, ditakdirkan untuk dipadamkan dalam sekejap. Tepat pada saat ini, tekanan padanya tiba-tiba menghilang saat pilar batu menyusut dengan cepat, kembali ke bentuk batang pendeknya, disimpan di tangan Yan Zaoge. Mengangkat kepalanya, Master Bendera Roh Merah Tua melihat Yan Zaoge berdiri di dekat pintu cahaya, mengangkat tangannya saat dia melakukan tindakan aneh ke arahnya. Yan Zaoge mengulurkan tangan kanannya, mengangkat ibu jarinya, jari telunjuknya menunjuk lurus ke arah pemimpin Bendera Roh Crimson, tiga jari lainnya melengkung saat dia melakukan gerakan seperti menembakkan senjata, selamat tinggal, cacing merangkak tua. Di udara di atas kepala Yan Zaoge, fragment Eye of the Thunder Emperor yang menakutkan meledak dengan cahaya guntur. HSSB 244, menginginkan kehidupan lamanya. Fragment Eye of the Thunder Emperor berubah menjadi bola ungu, berkedip dengan cahaya guntur hijau keunguan yang menyilaukan. Berdiri di dekat pintu cahaya, Yan Zaoge memegang tongkat batu dengan satu tangan, membuat gerakan menembak ke arah Master Bendera Roh Merah dengan tangan lainnya. Jempol kanannya yang diangkat ke atas tiba-tiba turun, menyerupai seseorang yang mengalami serangan balik dari tembakan saat jari telunjuknya yang mewakili mulut pistol diangkat dengan ringan. Disertai gerakan Yan Zaoge ini, pecahan mata kaisar guntur di atasnya juga berkedip tiba-tiba. Pada saat itu, meskipun kaisar yang memerintah atas semua petir berkedip ringan. Kemudian, dimensi asing di mana adegan akhir dunia dimainkan tiba-tiba menyala dengan petir yang dipenuhi dengan aura kehancuran. Petir itu melintas langsung di udara, langsung tiba di hadapan penguasa Bendera Roh Crimson. Dengan dimensi asing di ambang kehancuran, Master Bendera Roh Crimson saat ini mengabaikan yang lainnya, sepenuhnya fokus untuk bergegas ke pintu cahaya. Dia tidak memiliki waktu luang untuk peduli tentang Yan Zaoge untuk saat ini, hanya ingin meninggalkan dimensi asing ini melalui pintu itu terlebih dahulu sebelum perlahan-lahan merawat Yan Zaoge sesudahnya. Bahkan jika dia gagal kali ini, masih ada waktu berikutnya, lain kali. Sebagai Grandmaster Beladiri Roh Esensi, jika dia ingin membunuh seorang sarjana Beladiri, pasti akan ada kesempatan. Namun, saat Guru Bendera Roh Merah melaju cepat menuju pintu cahaya, saat Yan Zaoge mengendalikan pecahan mata kaisar guntur, petiran instan langsung turun ke atasnya. Petir instan, membakar semua kekuatan seseorang dalam sekejap, terkonsentrasi dalam satu serangan, dengan kekuatan yang sangat keras, bahkan melampaui kekuatan puncak seseorang. Menatap matanya lebar-lebar, Master Bendera Roh Crimson meraung liar, esensi sejatinya melonjak saat dia meninju dengan tinjunya. Guntur dan api yang berkobar bercampur saat mereka bertabrakan antara langit dan bumi, ledakan besar langsung terjadi. Di lain waktu, apakah guntur sekejap Yan Zaoge akan dapat melakukan apapun pada guru bendera roh merah masih dipertanyakan. Namun, pada saat kritis ini, apakah guru bendera roh merah dapat mengambilnya atau tidak, ini juga akan menginginkan kehidupan lamanya. Momentumnya menuju pintu cahaya dihentikan secara paksa, saat seluruh orangnya terbang mundur. Langit dan bumi yang semula sudah hancur bergetar hebat, benar-benar menghancurkan dimensi asing serta segala sesuatu di dalamnya padam untuk selamanya. Sang penguasa bendera roh merah melolong tanpa pamrih tanpa pamrih. Pada saat ini, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya sedikit demi sedikit, tubuh kedagingannya hancur di udara, tampaknya perlahan, tapi sangat cepat. Tidak bisa berjuang, sulit untuk mundur. Penguasa bendera roh merah menatap dengan marah kekejauhan, di mana pintu cahaya yang berkedip-kedip menghilang perlahan. Di dalam pintu cahaya, Yan Zaoge menyimpan fragment mata kaisar guntur serta pilar istana surgawi, jubah bulu burung bangau menggantung dengan mulus dari bahunya. Sementara pikirannya agak melemah, gaya rambut Yan Zaoge saat ini sempurna dan pakaiannya rapi, menyerupai tuan muda yang tampan dan anggun. Yan Zaoge tersenyum pada guru bendera roh Crimson, dengan santai melambai padanya dengan ringan di samping kehancuran dimensi asing, lebih tepatnya, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Selamat tinggal, selamanya, Petik 2 Master bendera roh Crimson ingin melolong marah, tapi sudah tidak bisa mengeluarkan suara. Bahkan pada saat ini di mana dia meninggal, dia merasa tidak dapat dipahami bagaimana seorang ahli Grandmaster bela diri esen spirit awal yang tinggi seperti dia benar-benar mati di tangan seorang sarjana bela diri belaka. Sementara dia telah ditekan oleh pilar batu, hanya diberi sedikit lebih banyak waktu, Yan Zaoge akan kehabisan kekuatan, malah ditekan olehnya. Sementara Yan Zaoge memiliki fragmen mata Kaisar Guntur, apa yang benar-benar bisa membuktikan ancaman besar baginya hanyalah satu serangan. Jika dia menanganinya dengan hati-hati, dia mungkin juga bisa menghindari serangan itu. Sementara Yan Zaoge memiliki sayap bango abadi, di depannya, dia hanya bisa menggunakannya untuk melarikan diri melalui udara. Diberikan sedikit lebih banyak waktu, dia masih bisa menghalangi jalan Yan Zaoge, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Jelas, kekuatan dan basis kultivasinya lebih unggul. Jelas, terlepas dari banyak harta unik Yan Zaoge, bukan berarti dia tidak punya kesempatan. Jelas, dia pertama kali mengambil posisi di mana pintu cahaya berada. Jelas, Yan Zaoge tidak memiliki kekuatan dan harta yang pasti bisa membunuhnya. Namun, hasil akhirnya adalah dia sekarat bersamaan dengan runtuhnya dimensi asing ini, padam bersama dunia ini. Melihat ke arah pintu yang menghilang bersama dengan Yan Zaoge, guru bendera roh merah benar-benar tidak pasrah. Mengenal dirimu sendiri tetapi bukan musuhmu. Sementara Yan Zaoge saat ini sudah hampir terkenal di bawah seluruh langit, guru bendera roh merah tiba-tiba menemukan sekarang bahwa pemahamannya terhadap pemuda ini masih terbatas. Mungkinkah mengambil risiko memasuki dimensi asing yang akan segera runtuh ini untuk membunuh Yan Zaoge telah menjadi kesalahan sejak awal? Seiring dengan pemikiran terakhir ini, master bendera roh Crimson benar-benar hancur di udara, seorang Grandmaster bela diri roh esensi sekarat begitu saja. Bepergian melalui pintu cahaya, Yan Zaoge merasakan sakit seperti tubuhnya terkoyak, perasaan itu bahkan lebih jelas daripada pertama kali dia memasukinya, untuk sampai ke dimensi asing. Keluar dari pintu cahaya, masuk kembali ke delapan dunia ekstremitas, Yan Zaoge berbalik dan melihat kembali ke pintu yang perlahan menghilang, menamparkan bibirnya, perjalanan ini, benar-benar. Secara berurutan memegang pilar istana surgawi dan fragment mata kaisar guntur telah membuat Yan Zaoge sangat lemah, bahkan lebih lemah dibandingkan dengan saat itu di klir konce alet lei. Namun, dia masih dalam suasana hati yang cukup baik, karena perjalanan ke dimensi asing yang ditinggalkan oleh praktisi longgar. Dia telah berhasil, dengan dia melihat keuntungan yang lumayan besar. Mendarat di tanah, Yan Zaoge melihat koin giok yang telah mengaktifkan formasi roh benar-benar hancur, berubah langsung menjadi debu. Ahu sedang menunggu di samping, bersama Sufei yang tetap berada di sisi celah ini untuk mengawasi formasi roh, saat mereka berdua mendatanginya, semuanya baik-baik saja. Yan Zaoge menjentikan jarinya, tersenyum, mulai hari ini, kupikir kita tidak akan melihat guru bendera roh merah muda lagi. Ahu menghirup udara dingin, menyeringai bahagia dan bodoh, hanya tidak tahu harus berkata apa. Sufei juga mengungkapkan ekspresi terkejut yang jarang terlihat untuk beberapa saat sebelum pulih, benar, pertama-tama aku harus cepat dan mendapatkan adik magang junior Feng kembali. Memasuki kembali delapan dunia ekstremitas melalui pintu cahaya, Ahu telah meringkas situasinya secara singkat, dan Sufei telah mengirim Feng Yunseng untuk segera bergegas ke esens spirit martial Grandmaster Broadcrete Mountain yang paling dekat dengan kota Suzhou untuk mendapatkan bantuan. Dia sendiri tetap berada di formasi roh, bersiap untuk memperkuat Yan Zaoge bersama Ahu. Pada akhirnya, yang mereka lihat adalah Yan Zaoge yang berjalan santai keluar dari pintu cahaya. Sekarang, bahkan jika tuan bendera roh Crimson masih hidup, dimensi asing telah benar-benar hancur dan pintu cahaya juga telah hilang, dengan tidak ada kemungkinan sama sekali dari dia untuk mengejar dengan kejam dalam pengejaran. Secara alami, kota Suzhou juga tidak perlu membuang waktu mencari ahli martial Grandmaster lainnya. Setelah dipanggil kembali oleh Sufei dan mendengar situasinya, wajah Feng Yunseng juga dipenuhi rasa tidak percaya. The Crimson Spirit Flagmaster adalah seorang esens spirit martial Grandmaster, yang telah memelihara semangat bela dirinya yang sebenarnya dan menyempurnakan auranya menjadi esensi. Sementara Grandmaster Martial Vessel Martial dan Grandmaster Esens Spirit Martial adalah martial Grandmaster, mereka adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Duduk dalam posisi meditasi, sambil mengatur kondisinya dan memulihkan energinya, Yan Zaoge tersenyum, itu memiliki elemen kebetulan. Pada akhirnya, yang membunuh penguasa bendera roh Crimson sebenarnya adalah dimensi asing itu. Jika bukan karena runtuh, akan sulit bagiku untuk mengklaim nyawanya dengan metodeku saat ini. Petik 2 Setelah menahan beberapa gelombang serangan saya, saya akan menjadi orang yang bermasalah. Sufei memandang Yan Zaoge, saya mendengarnya dari Huting. Sejak awal, apakah kamu berencana untuk membunuhnya dengan keruntuhan spasial, bahkan secara khusus menyeret sesuatu sebelum kamu kembali ke sisi ini. Petik 2 Yan Zaoge tersenyum, saya merasa bersalah bahwa masih ada beberapa penyimpangan dalam rencana, dengan keruntuhan spasial terjadi tepat lebih lambat dari yang saya perkirakan. Dalam situasi seperti itu, situasinya dapat berubah dalam sekejap mata, dan segala sesuatunya hampir lepas kendali. Untungnya, saya masih berhasil pada akhirnya. Petik 2 Feng Yunseng, Ahu dan Sufei mengangkat kepala mereka serempak, kamu benar-benar menghitungnya apakah hal semacam ini benar-benar sesuatu yang dapat dihitung dengan sangat tepat. HSSB 245, kembali dalam kemenangan gemilang. Ahu memandang Yan Zaoge dengan wajah penuh sanjungan, Tuan muda, kamu benar-benar terlalu mengagumkan. Ini tidak seperti dulu ketika tua Yan Su itu terluka parah, Master Bendera Roh Crimson barusan berada dalam kondisi puncaknya. Apapun metode yang Anda gunakan, berhadapan sendirian melawan Grandmaster Martial Spirit Essence awal dan membuatnya mati Anda harus menjadi yang pertama dalam sejarah. Petik 2 Yan Zaoge tersenyum, menggelengkan kepalanya, sama seperti saat Yan Su dipukuli setengah mati oleh paman magang tertua, kali ini sebenarnya tidak bisa dihitung juga. Jika ayah menangkap penguasa bendera Roh Crimson itu hidup-hidup dan menyegel basis kultifasinya sebelum aku membunuhnya, itu akan tetap menjadi diriku yang telah membuat Grandmaster bela diri Roh Essence awal mati, tetapi apakah itu hal yang patut dibanggakan? Tentu saja tidak. Feng Yun Seng menatapnya sekilas, berpura-pura, teruslah berpura-pura, siapa yang tahu betapa senangnya dirimu di dalam dirimu? Yan Zaoge terkekeh, tidak berbicara. Su Fei juga tertawa, setelah itu dia menepuk pundak Yan Zaoge, jika kamu bisa menghindari mengambil resiko, akan lebih baik untuk melakukannya. Jika sesuatu terjadi pada Anda, paman magang kecil akan sangat sedih. Petik 2 Mendengar kata-katanya, Yan Zaoge berhenti tersenyum saat dia mengangguk, magang senior saudara Su berbicara benar. Dihadapkan dengan bahaya besar di mana peluang untuk bertahan hidup sangat tipis, saudara magang senior Su ini sendiri akan terus berbicara dan tertawa secara alami, hatinya lebar dan tanpa rasa takut, tetapi dia masih tidak ingin melihat rekan-rekan muridnya menghadapi bahaya seperti itu. Pandangan sedih melintas di wajahnya untuk sesaat, karena dia dengan jelas memikirkan tuannya si Tai dan rasa sakitnya karena harus mengirim keturunannya secara prematur. Su Fei dan si Tai dekat sebagai ayah dan anak, dan dia telah melihat si Song Tao memiliki saudara kandungnya saat itu. Insiden tahun itu telah menjadi penyesalan seumur hidup si Tai, sementara itu, Su Fei juga terbebani olehnya. Melihat ekspresi Su Fei, Yan Zauge tahu bahwa dia memikirkan si Tai dan putranya lagi. Melihat Su Fei, Yan Zauge menghela nafas, sama-sama terdiam. Meskipun Ahu dan Feng Yunsheng tidak memahami Su Fei seperti yang dilakukan Yan Zauge, mereka juga berhenti berbicara dengan gembira saat ini. Mengumpulkan kembali semangatnya, Su Fei bertepuk tangan, tersenyum, ngomong-ngomong, guru bendera roh merah seharusnya adalah ahli terkuat dari lima bendera roh. Bersamamu, Zauge, telah membunuhnya, sementara bendera lima roh mungkin tidak sepenuhnya hilang tertiup angin, akan sangat sulit bagi mereka untuk membangkitkan gelombang besar lagi. Zauge, Anda telah melakukan jasa besar untuk gunung kredo luas kami sekali lagi. Petik 2 Sangat disayangkan bahwa ini adalah masalah dalam skala individu, kurang bukti. Mungkin sedikit lebih sulit bagi Anda untuk mengklaim hadiah untuk itu. Petik 2 Namun, jika Tuan Bendera Roh Crimson tidak terlihat selama beberapa tahun ke depan dan setelahnya, itu hampir tidak dapat dihitung sebagai bukti. Su Fei tersenyum pada Yan Zauge, Tapi ngomong-ngomong, membunuh Tuan Bendera Roh Crimson bukanlah pencapaian kecil, itu tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian besarmu sebelumnya. Klan hampir kehabisan hadiah untuk diberikan padamu. Beberapa tahun kemudian, keuntungan membunuh penguasa Bendera Roh Crimson mungkin tidak akan berarti apa-apa bagimu. Petik 2 Yan Zauge melambaikan tangannya, betapapun kecilnya nyamuk, mereka tetap daging, kan? Su Fei menunjuk Yan Zauge saat dia melihat ke arah Feng Yunseng, tersenyum, dengarkan dia, dengarkan apa yang dia katakan. Seorang Grandmaster Essence Spirit Martial yang tinggi menjadi nyamuk di mulutnya tingkat kesombongan apa ini? Petik 2 Saudari Magang Junior lah yang mengerti dia lebih baik. Hanya berpura-pura rendah hati di depan kita, siapa yang tahu betapa senangnya dia dengan dirinya di dalam hatinya? Petik 2 Feng Yunseng dan Ah Hu keduanya mulai tertawa terbahak-bahak, Yan Zauge mengangkat bahu saat dia hanya tersenyum. Setelah menyingkirkan Master Bendera Roh Crimson, sebenarnya tidak masalah apakah klan menghadiahinya atau tidak. Pada akhirnya, itu masih masalah yang menenangkan hatinya. Dengan tingkat peningkatan Yan Zauge, pasti akan ada hari di mana Guru Bendera Roh Merah tidak lagi menjadi ancaman. Namun, memiliki Grandmaster Bela Diri Essence Spirit yang selalu mencari dia untuk membalas dendam sebelum ini bukanlah perasaan yang sangat nyaman. Selain itu, Grandmaster Martial Spirit Essence ini sebenarnya cukup realistis. Orang yang paling dia benci adalah ayah Yan Zauge, Yan Di. Namun, Master Bendera Roh Crimson pasti tidak akan mampu mengalahkan Yan Di. Jika dia berani tampil di hadapan Yan Di, dia akan langsung dihukum mati olehnya dengan satu tamparan. Tidak dapat mengalahkan yang lama, Master Bendera Roh Crimson mengubah targetnya menjadi yang muda, mengarahkan pandangannya pada Yan Zauge. Ketika kekuatan Yan Zauge telah meningkat ke titik di mana Guru Bendera Roh Merah tidak bisa lagi mengalahkannya, Guru Bendera Roh Merah secara alami tidak lagi datang mencari Yan Zauge. Sebaliknya, dia kemungkinan besar akan mengalihkan fokusnya ke murid Broadcrete Mountain yang lebih muda dan lebih lemah. Yan Zauge secara alami tidak lagi harus khawatir pada saat itu, tetapi pada akhirnya, masih akan ada seseorang yang menghadapi ancaman dari Master Bendera Roh Merah. Hanya ada menjadi pencuri selama seribu hari, sejak kapan ada penjagaan terhadap pencuri selama seribu hari? Mampu membantai Guru Bendera Roh Merah dengan rapi, menghentikan masalah masa depan, Yan Zauge sangat puas, pada apa yang bisa dianggap sebagai keuntungan tak terduga. Dan sementara elemen keberuntungan telah terkandung di dalamnya, meninggalkan dimensi asing yang ditinggalkan oleh praktisi longgar He kali ini, Yan Zauge juga memperoleh keuntungan yang lumayan besar. Setelah mengambil cuti dari Sufei dan Feng Yunseng, Yan Zauge kembali ke penginapannya, mulai memeriksa banyak harta yang telah diaperoleh kali ini. Pertama dan terutama adalah target utama awal Yan Zauge, Life Illuminating Immortal Stoney. Yan Zauge baru saja mengetahui bahwa praktisi longgar dia memilikinya, tidak dapat benar-benar memastikan sebelumnya apakah itu benar-benar ditempatkan dalam dimensi asing itu. Sepertinya keberuntunganku masih tidak buruk, bermain dengan Life Illuminating Immortal Stoney di tangannya, sedikit senyum terungkap di sudut mulut Yan Zauge. Setelah mendapatkan Life Illuminating Immortal Stoney, tidak perlu lagi mencari item pengganti. Setelah menerobos ke tahap koneksi surgawi dan mengumpulkan dan mengkonsolidasikan fondasinya sedikit, dia akan dapat mulai mencoba melintasi jurang surgawi itu ke alam martial Grandmaster. Tentu saja, ambisi adalah hal yang jauh, dan dia harus melangkah dengan kuat di tanah tepat di bawahnya, pertama-tama mencapai terobosannya ke tahap koneksi surgawi. Namun, dengan yayasan Yan Zauge saat ini, kesulitannya tidak akan tinggi. Selain Life Illuminating Immortal Stoney, masih ada kejutan yang diharapkan, tentu saja harta karun unik, Immortal Cranwings. Setelah terjerat dengan Master Bendera Roh Crimson, kis spiritualnya telah sangat terkuras, tidak dapat digunakan untuk waktu seperti fragmen mata Kaisar Guntur. Namun, diberi makan oleh tuannya Yan Zauge, ketika telah memulihkan vitalitasnya yang hilang, itu akan dapat menampilkan bakat aslinya sekali lagi. Bersamaan dengan Life Illuminating Immortal Stoney di atas meja pendek itu sebelumnya adalah beberapa hal lain, semuanya dengan bersih diambil oleh Yan Zauge. Di antara mereka adalah botol obat, berisi pil yang telah diramu oleh praktisi longgar. Namun, dengan kerusakan waktu, jauh dari sebelum waktu bencana besar hingga sekarang, sementara beberapa dari pil ini masih manjur, kis spiritual dari beberapa telah berangsur-angsur hilang sepenuhnya seiring waktu. Yan Zauge tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini, karena perhatiannya saat ini tertuju pada benda lain. Itu adalah gulungan yang dibentuk di atas kulit binatang yang tahu binatang apa. Membentangkan gulungan itu, Yan Zauge melihat bahwa gulungan itu benar-benar kosong, hanya dengan pola berbentuk persegi tepat di tengahnya. Dari kelihatannya, pola ini seharusnya telah ditinggalkan oleh semacam segel. Melihat dengan cermat, Yan Zauge melihat bahwa pola itu menyerupai matahari. Polanya tampak sangat kuno, tetapi ketika Yan Zauge fokus padanya, dia merasakan sakit yang menusuk di matanya, seolah-olah dia sedang melihat matahari yang sebenarnya. Gulungan kulit binatang ini adalah objek dari praktisi longgarhe, yang tertinggal di dimensi asing. Sebelum Yan Zauge dan Lin Zou masuk hari ini, itu selalu terbaring di sana, menjadi artefak sebelum bencana besar, sehingga secara alami tidak ada hubungannya dengan klan matahari suci saat ini. Namun, seperti yang diketahui Yan Zauge, klan matahari suci juga telah dibentuk di atas dasar sisa-sisa peradaban bela diri yang digali sebelum bencana besar bersamaan dengan pemahaman dan perkembangan praktisi bela diri sesudahnya. Menelusuri kembali, klan matahari suci masih memiliki beberapa akar dari sebelum bencana besar. Yan Zauge mengelus dagu bawahnya, segel ini mungkin terkait dengan legenda di Finesun Scripture, meskipun siapa yang tahu bagaimana jejaknya bisa sampai di tangan dia. HSSB-246, Piramida 8 Dunia Ekstremitas Meraba gulungan kulit binatang itu, Yan Zauge merenung sejenak, sebelum mengantonginya sekali lagi. Setelah itu, ia mulai meneliti berbagai tanaman obat. Tanaman obat ini semuanya telah ditanam oleh praktisi longgar hei di ladang obat di belakang gubuk jerami di dimensi asingnya. Selama bertahun-tahun, karena tidak dirawat, beberapa tanaman obat ini juga telah layu dan mati. Namun, yang masih tersisa sampai sekarang adalah semua tumbuhan roh dan obat-obatan berharga yang telah ada sejak lama, juga memiliki efek obat yang kuat. Namun, yang membuat Yan Zauge menjadi yang paling bahagia adalah banyak dari ramuan obat ini yang sudah punah di delapan dunia ekstremitas setelah turunnya bencana besar. Yan Zauge sering menghela nafas secara emosional. Nampaknya seorang ibu rumah tangga yang terampil memang kesulitan memasak makanan tanpa nasi. Saat ini, setelah mendapatkan begitu banyak obat roh berharga dari kediaman lama praktisi yang bebas, dia langsung merasa memiliki lebih banyak ruang untuk bekerja. Dengan hati-hati memikirkan kembali dan mempertimbangkan, banyak pemikirannya yang awalnya tidak layak sekarang memiliki kemungkinan untuk diimplementasikan dalam kenyataan. Hal ini khususnya membuat Yan Zauge sangat bersuka cita. Setelah menyelesaikan berbagai tumbuhan roh dan obat-obatan, Yan Zauge meregangkan dirinya dengan malas, mendapati dirinya dalam suasana hati yang agak baik. Namun, dengan sangat cepat, senyum di wajah Yan Zauge berangsur-angsur memudar, karena ekspresinya menjadi sedikit kaku. Dia mengeluarkan sepotong logam hitam. Melihat itu, tatapannya perlahan semakin dalam dan jauh. Potongan logam melengkung ini secara samar-samar terlihat sejajar dengan garis-garis di wajah seseorang. Tepatnya bagian topeng yang rusak yang telah dia putuskan dari Marsial Grandmaster bertopeng itu dengan satu pedang di dimensi asing sebelumnya. Melihat pecahan topeng itu, ekspresi Yan Zauge sedikit rumit karena adegan pada waktu itu diputar ulang tanpa henti dalam pikirannya. Saat itu, dia hanya merasa familiar. Sekarang, bagaimanapun, fitur orang itu secara bertahap menjadi cocok dengan wajah dari ingatan Yan Zauge. Betapa kuharap aku telah salah mengenali. Yan Zauge menghela nafas, menyimpan potongan topeng itu sekali lagi. Setelah duduk diam dalam meditasi beberapa saat, Yan Zauge membuka matanya. Ahu melaporkan dari luar, Tuan muda, tetua sekte pedang angin melolong Jun ada di sini. Oh, undang dia masuk, Yan Zauge berdiri, mendorong pintu dan keluar. Seorang pria parubaya saat ini duduk di dalam aula. Di belakangnya ada beberapa pria dan wanita muda, dengan Jun luo di kepala mereka. Yan Zauge naik dan membungkuk ke arah pria parubaya itu, Paman Jun, kamu sudah kembali ke wilayah pasir. Saya juga kebetulan baru saja kembali dari sebuah perjalanan, tidak tahu bahwa Anda telah datang. Kalau tidak, seharusnya aku yang akan mengunjungimu. Petik 2 Pria parubaya di depannya adalah ayah Jun luo dan teman baik ayah Yan Zauge, Yan Di, penatua dari sekte pedang angin melolong Jun Ziyuan. Seperti Raja Kerajaan Tang Timur Zhaosicheng, Jun Ziyuan juga merupakan teman lama Yan Di, dengan keluarga Yan dan keluarga Jun dalam hubungan yang sangat baik. Yang membuat Yan Zauge tertarik adalah karena semua teman lama ayahnya tampak lebih tua darinya. Oleh karena itu, Yan Zauge memiliki banyak paman yang lebih tua, tetapi tidak memiliki paman yang lebih muda sama sekali. Jun Ziyuan tersenyum tipis, saya datang untuk berterima kasih kepada Zauge karena telah merawat gadis kecil di keluarga saya. Jika bukan karena Anda, Zauge, saya khawatir saya tidak akan bisa melihatnya lagi. Petik 2 Berdiri di belakang Jun Ziyuan, Jun Luo melihat ke bawah ke lantai, berperilaku sangat patuh dan patuh, tampak sangat berbeda dari bagaimana dia secara pribadi. Yan Zauge berkata, paman Jun melebih-lebihkan banyak hal. Masalah pemuda dari benteng keluarga Lian Lian Ying berasal dari sisa-sisa Black Knight Mare Mountain yang ingin menggunakannya sebagai bidak catur untuk meningkatkan rencana pembunuhan mereka. Petik 2 Luo-Luo benar-benar tidak bersalah, namun terseret ke dalamnya. Tentu saja, saya harus melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatannya. Petik 2 Meskipun tidak ada bahaya yang menimpannya, aku masih merasa sangat tidak nyaman karenanya. Mendengar kata-katanya, Jun Ziyuan menggelengkan kepalanya, berkata, itu juga kamu menyelamatkan nyawa anak ini. Selain itu, jika bukan karena Anda dan orang lain dari Broadcrete Mountain yang memberikan bantuan, terjebak dalam badai mimpi buruk hitam, mereka bertiga kemungkinan besar akan binasa. Petik 2 Yan Zauge tersenyum, bahkan mengabaikan hubungan antara dua keluarga kami, Hou Ling Win Swatsek berafiliasi dengan Broadcrete Mountain milikku. Lewat dan melihat mereka dalam krisis, mengulurkan tangan membantu adalah hal yang wajar. Petik 2 Meskipun ini benar, Jun Ziyuan masih meminta Jun Luo untuk maju dan dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Yan Zauge sekali lagi. Yan Zauge buru-buru menghentikan mereka. Melihat orang lain di belakang Jun Ziyuan dan di samping Jun Luo, Yan Zauge bertanya, ini semua murid paman Jun. Jun Ziyuan berkata, itu benar, saya membawa mereka bersama saya kali ini untuk mendapatkan pengalaman. Karena tidak kembali ke sekte, saya mendengar tentang insiden Luo Luo, oleh karena itu membawa mereka bersama kami. Petik 2 Orang-orang muda ini semua membungkuk ke arah Yan Zauge secara bersamaan. Sementara berdasarkan senioritas, mereka dari generasi yang sama, dengan Yan Zauge mengambil Jun Ziyuan sebagai senior dan Jun Luo juga berperilaku seperti adik perempuan. Sebelum Yan Zauge, mereka tidak bisa ceroboh. Sementara mereka semua memanggilnya, kakak senior Yan, bentuk penghormatan mereka semua adalah junior. Jun Ziyuan memiliki sikap seperti ini wajar saja. Jika bukan karena hubungan antara dua keluarga, dia juga harus memperlakukan Yan Zauge seperti orang yang setara, seperti yang dilakukan Penatua Hong dan Penatua Bai dari sekte Pedang Angin Melolong. Bahkan saat Yan Zauge baru berusia sekitar 20 tahun, bahkan ketika Yan Zauge masih seorang sarjana bela diri sementara mereka semua adalah master bela diri. Melihat para pemuda di depannya, Yan Zauge juga merasa emosional sesaat. Sebenarnya, dengan menghitung usia, para pemuda ini sudah berusia 16 atau 17 tahun. Meskipun mereka tidak bisa dianggap seusia dengannya, mereka pasti masih dari generasi yang sama. Namun, dalam hal basis kultivasi, melihat mereka sudah cukup untuk membedakan dengan jelas jarak antara kekuatan tingkat tanah suci seperti Broad Creek Mountain dan kekuatan lainnya. Sekte Pedang Angin Melolong sudah menjadi kekuatan kelas 1, juga memiliki sejarah panjang. Bahkan ketika Gunung Mimpi Buruk Hitam masih menguasai domen angin, Sekte Pedang Angin Melolong telah didirikan di wilayah pasir, bertahan sampai sekarang. Sebagai salah satu dari Sekte Pedang Angin Melolong dengan basis kultivasi tertinggi selain kepala lamanya, Jun Ziyuan terkenal karena ajarannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya, termasuk putrinya Luo Luo, pada dasarnya adalah elit dari generasi muda Hou Ling Win Swat Sekte, semuanya adalah sosok yang luar biasa dari generasi muda dari seluruh kekuatan tingkat pertama wilayah pasir. Namun, membandingkan mereka dengan murid-murid Secret Grounds yang berusia sama seperti Broad Creek Mountain dan Secret Sun Clan, mereka jelas lebih rendah dalam hal kekuatan. Ketika ditempatkan di Broad Creek Mountain, murid paling brilian dari generasi muda Hou Ling Win Swat Sekte akan segera tampak biasa-biasa saja di antara murid-murid yang berusia sama di sana. Lingkaran cahaya jenius mereka benar-benar hilang, dan mereka mungkin akan merasa sangat sulit untuk tidak berada di sana. Bawah Tentu saja, ini juga karena Broad Creek Mountain menyerap para jenius brilian di berbagai negeri dalam jumlah besar. Berada di bawah aturan Broad Creek Mountain, bibit wilayah pasir dengan potensi paling besar pasti akan diambil oleh Broad Creek Mountain, yang diberi prioritas utama dalam melakukannya. Kekuatan seperti Hou Ling Win Swat Sekte yang tersisa untuk memilih jenderal dari pantai. Itu tidak seperti Broad Creek Mountain akan benar-benar menjaring semuanya, tetapi orang-orang naik ke tempat listrik berada saat air mengalir ke daerah dataran rendah. Para jenius yang paling cemerlang pasti ingin bergabung dengan Broad Creek Mountain. Hanya ada orang-orang jenius yang tidak memiliki pengetahuan dan belum pernah mendengar nama besar Broad Creek Mountain, yang telah diabaikan oleh Broad Creek Mountain, yang akan diperoleh oleh kekuatan tingkat pertama seperti Hou Ling Win Swat Sekte. Itu seperti memungut harta karun. Secara alami, urutan pengambilan dimulai dari yang terkuat dan diakhiri dengan yang terlemah. Broad Creek Mountain akan memiliki pilihan pertama, kekuatan tingkat pertama seperti Hou Ling Win Swat Sekte mengikuti dan kemudian datang kekuatan tingkat kedua seperti benteng keluarga Lian dan Manor Gunung Angin Kuning. Sementara peradaban bela diri saat ini masih di tengah pembangunan kembali, piramida delapan dunia ekstremitas telah terbentuk. HSSB 247 melangkah ke tahap hubungan surgawi. Terlahir dalam kekuatan kelas dua, Lian Cheng dan Lian Ying secara alami akan memiliki basis kultivasi yang lebih rendah daripada murid Jun Ziyuan, yang merupakan bagian dari Sekte Pedang Angin Melolong. Bagi mereka, mereka bahkan tidak bermimpi untuk diterima di Broad Creek Mountain sebagai murid. Sebaliknya, mereka berharap untuk diterima di Sekte Pedang Angin Melolong. Keluarga Lian tentu saja berharap menemukan penerus yang layak di antara generasi mudanya, tetapi terlebih lagi berharap mereka dapat menghasilkan murid berbakat yang akan dapat bergabung dengan kekuatan kelas satu. Alhasil, ketika mencoba mempengaruhi kekuatan-kekuatan lokal, intrik berputar-putar yang ada di balik layar hanya bisa dibayangkan. Tapi ini juga diharapkan mengingat situasinya. Sama seperti di Tang Timur dan Sekte Pelangi Scarlet, kekuatan kelas satu ini akan selalu berharap memiliki keturunan jenius yang dapat dipelihara oleh Broad Creek Mountain. Memang, cucu dari kepala Sekte Pedang Angin Melolong saat ini adalah murid Broad Creek Mountain. Yan Zaoge juga telah melihatnya beberapa kali dan telah diminta oleh Pena Tua Jun untuk mengawasinya. Sistem ini juga bermanfaat bagi Broad Creek Mountain karena membantu mereka memperkuat kendali atas bawahan mereka. Demikian juga, Klan Matahari Suci, Gunung Tanpa Batas Tak Terbatas, dan Lima Tanah Suci lainnya semuanya terlibat dalam praktik yang sama. Bahkan di wilayah yang tunduk ini untuk kekuatan seperti Yellow Wind Manor kelas 2, secara alami akan ada kekuatan yang lebih lemah di bawah mereka. Berbicara dari pengalaman, jumlah kekuatan yang lebih lemah ini bahkan lebih tinggi. Delapan dunia ekstremitas memiliki budaya yang menekankan kekuatan. Melihat ke bawah, antara olah seni bela diri lokal, sekte kecil, dan klan kecil, keberadaan ini sama banyaknya dengan bulu pada seekor sapi. Dari kekuatan kelas 2 ke bawah, praktisi bela diri yang lahir dalam keadaan seperti ini harus terus melangkah ke atas ke dunia yang lebih luas agar mereka tidak menjadi bagian dari kerumunan tanpa wajah. Berlatih seni bela diri adalah cara hidup di delapan dunia ekstremitas. Selain menjelajahi dao bela diri, itu lebih untuk melindungi diri sendiri. Di luar itu, itu adalah mata pencaharian. Paman, Kurasako sudah mendengar tentang situasi di Clear Conce Alet Lake. Yan Zauge melanjutkan, sembilan iblis jahat dunia bawah dan iblis api adalah musuh dari seluruh umat manusia. Praktisi yang jatuh dari organisasi Decimating Abyss ingin memaksa sembilan dunia bawah untuk turun. Seluruh delapan dunia ekstremitas harus dijaga dari mereka. Petik 2. Jun Ziyuan mengangguk. Ini wajar. Setelah mendengar berita tentang Clear Conce Alet Lake, sekte kami mengambil banyak tindakan pencegahan untuk mencegah penyusupan mata-mata dari organisasi abyss yang menipis. Petik 2. Yan Zauge berbicara. Terima kasih atas kerja kerasnya. Aku harus merepotkan Paman Jun kali ini. Petik 2. Keinginan jahat paling baik dalam memperbesar emosi negatif seseorang, terutama pikiran jahat, keinginan, dan obsesi. Dibandingkan dengan praktisi bela diri dari enam tempat suci, praktisi soliter seperti Penatua Hecet Hantu Han Seng yang tidak puas dengan posisi luhur dari tempat suci lebih mungkin direkrut oleh organisasi Abyss Decimating. Pikiran mereka berjalan di sepanjang garis, tanpa kehancuran tidak akan ada pertumbuhan. Mereka ingin mengubah langit dan mengubah bumi. Sebenarnya, dari sudut pandang tertentu masyarakat bertingkat dari tempat suci, kekuatan tingkat pertama, dan kekuatan tingkat dua menderita dari masalah yang sama persis. Semua kekuatan tingkat bawah ini ingin menggantikan secret ground yang ada, ingin menjadi tanah suci baru, ingin mencapai kekuatan dan status absolut. Pemikiran di sepanjang garis ini, terlepas dari apakah mereka melahirkan skema atau tekad yang pantang menyerah, semuanya merupakan terobosan untuk organisasi Abyss yang menipis. Tentu saja, pemikiran seperti ini tidak mewakili semua orang di Decimating Abyss Organization. Itu juga tidak mewakili kepastian menyerah pada iblis batin. Itu semua tergantung pada kemauan, kecerdasan, dan kekuatan masing-masing individu. Tetapi orang tidak dapat mengesampingkan kemungkinan pesimis bahwa beberapa kekuatan kelas satu dan dua pasti akan terkikis oleh pengaruh organisasi Abyss yang menipis. Dari perspektif Yan Zhaoge, dia benar-benar merasa bahwa sangat wajar jika kekuatan kelas satu dan dua ini menyimpan perasaan seperti itu. Praktisi bela diri, bahkan lebih dari orang biasa, akan memiliki perasaan bangga dan arogan yang kuat. Praktisi bela diri seperti Liu Shengfeng yang tidak tahu malu dan pengecut adalah minoritas yang jauh lebih kecil. Untuk praktisi bela diri yang mencapai tingkat kesuksesan tertentu, berapa banyak yang bersedia menerima kehidupan biasa-biasa saja. Ketika kekuatan mereka sendiri menjadi tidak mencukupi, dan mereka mengakui kenyataan, mereka yang bersedia bersumpah setia kepada kekuatan lain seumur hidup adalah minoritas. Kesulitan menekan hanya dengan kemampuan mereka sendiri berarti bahwa mencari bantuan kekuatan luar juga dapat dimengerti dengan sempurna. Namun, kekuatan eksternal yang mereka pilih harus diteliti. Misalnya, beralih ke keberadaan seperti sembilan dunia bawah atau iblis api akan sangat tabu. Mayoritas pembudidaya, terlepas dari rencana dan rencana mereka untuk bangkit, akan menolak sembilan dunia bawah dan iblis api. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan asing yang memakan manusia, meminum darah manusia, dan berharap untuk memusnahkan umat manusia. Iblis juga sangat menyimpang dari umat manusia, selain menjadi musuh bebuyutan seluruh umat manusia. Melibatkan diri mereka adalah sesuatu yang kebanyakan orang akan tolak. Namun, akan selalu ada sejumlah kecil orang yang bisa mengabaikan ini dan menyerah pada godaan. Sebagian besar anggota organisasi decimating abis seperti ini. Dibandingkan dengan iblis api yang kejam dan haus darah, sembilan iblis jahat dunia bawah jauh lebih menipu dan juga lebih sulit untuk dilawan. Meskipun Yan Zauge dan Penatua Jun baru saja mengobrol, mereka masih harus membahas hal ini. Mengetahui bahwa sisa-sisa Black Knight Mare Mountain telah bergabung dengan decimating abis organization dan bahwa mereka sebagian besar ada di Windomain, jelas ada awan badai di Cakrawala. Paman Jun masih tidak berniat untuk menjadi chief. Sebelum Penatua Jun pergi, Yan Zauge berbicara dengan tenang dan tenang. Sekarang situasinya menjadi kacau, seorang pemimpin yang kuat di pucuk pimpinan akan melakukan banyak hal untuk melindungi sekte di perairan badai yang akan datang. Mendengar apa yang dikatakan, Jun Ziyuan dengan ringan mengerutkan kening saat dia merenungkan kata-kata yang lain. Dia tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan, tetapi sehubungan dengan Howling Wind Sword Sek-nya, dia merasakan kasih sayang dan perhatian yang besar. Saat dia melihat Jun Ziyuan pergi, Yan Zauge menggenggam tangannya di belakang punggung dan melihat kekejauhan. Jun Ziyuan ragu sejenak saat dia memikirkan kembali keputusan sebelumnya, memberi Yan Zauge ketenangan pikiran. Sebaliknya, jika Jun Ziyuan dengan teguh bertahan dalam keputusan aslinya, maka Yan Zauge akan benar-benar khawatir. Faktanya, dapat dikatakan bahwa jika Jun Ziyuan berubah pikiran dan bersaing untuk posisi kepala, menyebabkan Penatua Hong dan Penatua Bai khawatir, itu tidak akan mengecewakan Yan Zauge sedikitpun. Selain menerima Penatua Jun, Yan Zauge menolak untuk menerima pengunjung lain. Selain Yan Zauge, Su Fei dan para ahli lainnya dari Broadcrete Mountain tampaknya sedang bersantai dengan damai. Pada kenyataannya, mereka memantau dengan cermat setiap kemiringan pasir, setiap hembusan angin, dan setiap pergerakan rumput. Mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Jun, Yan Zauge pergi ke kultifasi terpencil lagi. Tujuannya dalam pengasingan kali ini adalah untuk menerobos dari alam siantian tahap akhir ke alam Heavenly Connection. Memurnikan tubuh sepenuhnya, berkomunikasi dengan surga, dan melampaui kevanaan. Ketiga tahap ini masing-masing merupakan puncak dari ranah perbaikan tubuh, ranah cendikiawan bela diri, dan ranah Marsial Grandmaster. Ini adalah puncak, dan juga batas tiap alam. Ini juga berarti bahwa sebagian besar praktisi bela diri akan mulai membuat persiapan ekstensif untuk bersiap menyeberangi jurang tak tertandingi yang memisahkan alam yang berbeda. Yan Zauge sekarang akan melangkah ke puncak pertama dan mengalami pemandangan yang lebih indah. Waktu mengalir seperti air saat hirup pikup di luar tersaring ke dalam kesunyian ruangan. Suatu malam, Yan Zauge duduk seperti biasa dengan mata tertutup, hampir seperti hendak tidur. Cahaya ilusi naik dari atas kepalanya dan tiba-tiba menjadi kenyataan. Saat Yan Zauge membuka matanya, ruangan yang gelap dan sunyi itu tiba-tiba menyala seperti siang hari. Pada saat ini, Yan Zauge berhasil melangkah ke tahap koneksi surgawi. Menunjukkan senyum tipis, Yan Zauge berdiri dan membuka pintu. Secara kebetulan, Ahu kebetulan melangkah ke halaman saat ini. Melihat Yan Zauge, Ahu membeku sesaat sebelum tersenyum lebar dan tertawa. Tuan muda, kebahagiaan ganda memang. Bab 248, Kebahagiaan ganda. Yan Zauge tidak menyembunyikan cahaya spiritual di atas kepalanya. Hanya dengan satu pandangan, Ahu dapat mengatakan bahwa cahaya spiritual yang menghubungkan ke langit dan bumi telah berubah dari ilusi menjadi nyata, menandakan bahwa Yan Zauge telah secara resmi melangkah ke tahap ke-10 dan terakhir dari alam sarjana bela diri, surgawi. Tahap koneksi. Kebahagiaan ganda. Yan Zauge memandang Ahu, mengetahui bahwa salah satunya mengacu pada langkahnya ke tahap koneksi surgawi, tidak tahu apa yang dimaksud yang lain. Ahu tersenyum bahagia. Tuan muda, berita telah datang dari Broadcrete Mountain bahwa kepala keluarga telah selesai meramu pil surgawi kembali yang Anda temukan. Mendengar kata-katanya, Yan Zauge juga merasa terkejut, oh, cepat sekali. Meramu pil surgawi yang mengembalikan surga agak sulit. Pil tersebut harus dikembalikan ketungku sembilan kali, dan setiap pemurnian membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan dengan satu kesalahan, semua bahan obat akan menjadi tidak berguna, dan seseorang harus memulai dari awal. Sementara Yan Zauge memiliki kepercayaan pada basis kultifasi Yan di serta pencapaian dalam alkimia, dia telah bersiap untuk itu memakan waktu lebih lama. Dengan kabar baik yang datang begitu cepat, itu juga agak di luar dugaannya. Setelah diam-diam menghitung waktu yang telah berlalu, Yan Zauge tertawa, sobat baik, ayah berhasil dengan itu dalam sekali jalan. Petik 2 Ahu tertawa sederhana dan jujur, aku tidak terlalu yakin akan hal itu, tapi kepala keluarga memang telah mengirimkan kabar baik, mengatakan bahwa kamu dapat beristirahat setengah hati sekarang. Yan Zauge mengangkat kepalanya sedikit, bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat ke langit malam yang gelap, Benar, aku memang bisa beristirahat setengah hatiku. Dengan pil surgawi yang mengembalikan surga telah berhasil dibuat, Yan Zauge setidaknya 90% yakin bahwa Grand Master Yuan Zheng Feng akan dapat pulih dari luka lama yang telah mengganggunya selama ini. Dengan cara ini, dengan fondasi kokoh Yuan Zheng Feng dan bakat luar biasa, baginya untuk mengambil setengah langkah terakhir yang telah lama ia tekuni, melampaui kematian dan memasuki kesucian, melangkah ke alam Marsial Sein, benar-benar hal yang pasti. Yuan Zheng Feng sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada yang absolut di dunia ini, dengan kekuatan dan potensi yang ditunjukkan Yuan Zheng Feng, jika bukan karena luka lamanya yang menahannya, dia seharusnya sudah lama mencapai kesucian. Jika Yuan Zheng Feng berhasil mencapai kesucian, Gunung Kredo Luas yang awalnya sudah memiliki artefak suci, Jubah Ki jelas, akan melihat kekuatannya secara langsung meroket. Bahkan jika suci bela diri suci Sun Klan yang meningkat, Huang Guangli juga meningkat lebih jauh, ini paling banyak akan mengembalikan hal-hal kekeseimbangan mereka saat ini. Meskipun masih akan ada tekanan di Broadcrete Mountain, situasinya tidak akan menjadi lebih buruk. Karena Yan Zauge telah menarik gunung tak terbatas tanpa batas ke dalam aliansi tripartit mereka, situasinya akan menjadi lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu. Untuk dikatakan Yan Zauge saat ini hanya bisa mengistirahatkan separuh hatinya, dengan separuh lainnya masih tegang, karena masih ada potensi perubahan di masa depan. Jika Yuan Zheng Feng benar-benar pulih dari luka lamanya dengan bantuan Heaven Returning Divine Pill, sementara dia dapat menyerang kemacetan menuju alam Martial Sein, masih ada proses yang harus dilalui, dengan beberapa waktu yang dibutuhkan sebelum dia bisa benar-benar mencapai kesucian. Kali ini ketika Yuan Zheng Feng tetap berada dalam budidaya terpencil akan menjadi cobaan yang bagus untuk Broadcrete Mountain. Selama tidak ada yang berubah secara dramatis, itu akan baik-baik saja. Paling-paling, Broadcrete Mountain hanya akan mengecilkan perimeter pertahanannya untuk sementara dan fokus penuh pada pertahanan. Tetapi jika selama ini Yuan Zheng Feng berada dalam budidaya terpencil, Huang Guangli dari klan Sun Suci kebetulan meninggalkan pengasingan, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Broadcrete Mountain. Terutama jika Huang Guangli berhasil meningkatkan satu langkah lebih jauh saat dia keluar dari pengasingan, dalam hal ini hal yang merugikan tidak akan cukup untuk menggambarkan situasi yang berkaitan dengan Broadcrete Mountain. Dalam hal ini, risiko masih ada di samping peluang. Namun, setelah berhasil membuat pil surgawi yang kembali, itu akan memberi Broadcrete Mountain dan Yuan Zheng Feng kesempatan yang lebih tinggi untuk berhasil. Memikirkan hal ini, Yan Zhao Ge mengacungkan jempol mental kepada ayahnya. Dengan pil surgawi yang mengembalikan surga yang berhasil dibuat dalam satu upaya, banyak waktu telah dihemat. Ini juga setara dengan memberi Yuan Zheng Feng lebih banyak waktu untuk bersiap sebelum mencoba terobosannya. Waktu yang dihemat tidak dapat disangkal memiliki arti penting dalam hal potensi perang, tidak hanya menjadi masalah ramuan pil itu sendiri. Yan Zhao Ge mengangguk berulang kali, tidak buruk, tidak buruk. Memang kebahagiaan ganda, dan dibandingkan dengan itu, kebahagiaan saya sendiri ini bahkan tidak dihitung lagi. Petik 2 Sekarang, Yan Zhao Ge melihat ke arah Ah Hu, momong-momong, bagaimana pan-pan. Ah Hu memberikan tawa sederhana dan jujur, orang itu dibesarkan dengan tubuh gemuk dan sehat olehmu, dan akan segera naik level lagi. Jika dia berhasil menyebarkan kekuatan api dan air, saya yakin peningkatannya akan luar biasa. Petik 2 Yan Zhao Ge mengangguk dengan puas, lebih perhatikan dia. Apapun yang bagus tentang gundukan lemak ini, ada dua masalah dengannya. Selain suka makan, itu adalah kemalasannya. Jika Anda tidak menekannya, dia pasti akan mengendur. Petik 2 Meskipun dia agak berbeda dari panda raksasa dalam ingatan Yan Zhao Ge, selama pan-pan bisa duduk, dia tidak akan berdiri, dan selama dia bisa berbaring, dia tidak akan duduk, kemalasannya benar-benar telah mencapai ranahnya sendiri. Panda raksasa biasanya tampak malas, tidak suka bergerak. Namun, itu karena mereka kebanyakan makan bambu. Dengan asupan gizinya yang sangat rendah, mereka tidak suka bergerak untuk menjaga staminanya. Adapun pan-pan, selain dia juga suka makan bambu, itu karena dia suka rasanya. Sebenarnya, sebagian besar yang dia makan adalah logam yang kaya akan ki-spiritual. Oleh karena itu, dengan dia menjadi binatang yang malas, meskipun dia tidak kekurangan makanan yang baik, Yan Zhao Ge merasa sangat tidak bisa berkata-kata padanya. Tidak menyebutkan pan-pan, setelah berhasil melangkah ke tahap koneksi surgawi, Yan Zhao Ge tidak bersantai dalam usahanya, dan malah mulai bergerak menuju ketinggian yang lebih tinggi. Menemukan Life Illuminating Immortal Stoney sebelumnya telah dipersiapkan untuk terobosannya ke dunia Martial Grandmaster setelah melangkah ke tahap Heavenly Connection. Namun, sebelum akhirnya mengambil langkah itu, Yan Zhao Ge masih membutuhkan sejumlah akumulasi, memperkuat fondasinya lebih jauh. Orang-orang di dunia luar hanya melihat Yan Zhao Ge berkembang pesat, kecepatan kultivasinya sangat mengejutkan, namun sebagian besar mengabaikan fakta bahwa setiap langkah Yan Zhao Ge sebenarnya diambil dengan sangat stabil dan tidak ringan sama sekali. Satu menit di atas panggung, sepuluh tahun di belakang layar. Di balik layar berkali-kali ia bersinar menyilaukan di depan orang lain, ketekunan Yan Zhao Ge dalam kultivasi melebihi kebanyakan orang lain. Dari mereka yang sering dilihat Yan Zhao Ge, bahkan maniak pelatihan seperti Sitai dan Feng Yunseng mungkin tidak sekeras dia. Saat Yan Zhao Ge berkultivasi, waktu juga berangsur-angsur berlalu. Suatu hari, Sufei tiba-tiba muncul di kediaman Yan Zhao Ge. Yan Zhao Ge membuka pintu sebagai salam, melihat Sufei berdiri dengan tenang di sana. Hal pertama yang dikatakan Sufei saat melihatnya adalah, Dede Cimating Abis sedang bergerak. Di mana, Yan Zhao Ge tidak menyianyiakan kata-katanya, memotong ke pengejaran. Tidak membuang waktu, keduanya berangkat bahu-membahu, Sufei berkata sambil berjalan, Yun Wu, keluar gawang. Yan Zhao Ge mengangguk dan menghela nafas. Kekhawatiran awalnya tidak berdasar. Keluarga Wang Yun Wu di wilayah pasir adalah keluarga domain angin yang sudah lama, sejarahnya bahkan lebih lama daripada Sekte Pedang Angin Melolong. Seperti Sekte Pedang Angin Melolong, keluarga Wang Yun Wu adalah kekuatan tingkat pertama di wilayah pasir. Mereka menguasai sejumlah besar wilayah di sana dan memiliki cukup banyak kekuatan kelas 2 dan beberapa keluarga dan klan yang lebih kecil berafiliasi dengannya. Sementara keluarga Wang juga berada di bawah Broadcrete Mountain, dari kelihatannya sekarang, sejumlah besar dari keluarga Wang tidak puas dengan situasi saat ini. Memiliki 6 tempat suci di atas mereka sangat membatasi ruang bagi kekuatan tingkat pertama seperti keluarga Wang untuk terus naik ke atas. Tidak ada yang benar-benar salah dalam masalah ini. Semua orang berjuang untuk yang lebih tinggi dan lebih baik, tetapi puncaknya berukuran terbatas. Jika orang-orang di bawah ingin naik, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menjatuhkan orang lain. Aturan dunia inilah yang memberi kesempatan pada abis yang menghancurkan dan sembilan dunia bawah untuk menyerang. Hari ini, awan melonjak dan angin kencang menderu di Yun Wu County dari wilayah pasir domain angin. HSSB 249 sebagai seorang ayah. Kabupaten Yun Wu adalah tanah leluhur keluarga Wang. Selain Kabupaten Yun Wu, keluarga Wang menguasai sebagian besar wilayah sekitarnya. Wilayah yang diatur oleh keluarga Wang bertetangga dengan yang diatur oleh Sekte Pedang Angin Melolong. Keduanya juga berbatasan dengan Gurun Besar Barat, menempatkan mereka agak dekat dengan kota Suzhou. Mengirim Yan Zauge, Feng Yun-seng dan Ah Hu ke gerbang kota-kota Suzhou, Sufei berkata, sebagai penatua kota Suzhou saat ini, memiliki tanggung jawab di sini, saya tidak dapat menemani Anda kali ini. Hati-hati dan tetap aman. Petik 2 Yan Zauge dengan ringan meninju bahu Sufei, tenanglah, saudara magang senior Su. Kami akan memperhatikan, kamu hanya tinggal di sini dan tetap waspada. Musuh mungkin secara lahiriah menargetkan satu tempat tetapi sebenarnya mengincar tempat lain. Petik 2 Meninggalkan kota Suzhou, mereka bergegas ke daerah yang diperintah oleh keluarga Wang. Feng Yun-seng secara khusus datang untuk meredam pedangnya saat juga duduk di pan-pan, dia bertanya kepada Yan Zauge, jika praktisi yang jatuh muncul, tidak ada yang perlu dikatakan secara alami, tapi bagaimana dengan mereka yang memiliki niat jahat tetapi belum jatuh ke tangan. Sisi gelap. Ah Hu seketika juga melihat ke arah Yan Zauge, yang sosoknya sedikit terayun di samping kesibukan pan-pan. Yan Zauge berkata dengan lembut, ingin menyebabkan kekacauan, decimating abis kemungkinan besar akan bertujuan untuk hal yang sama seperti saat itu di Clear Concelet Lake, menyiapkan formasi besar domain iblis dan mendorong turunnya sembilan dunia bawah. Apakah mereka benar-benar jatuh atau tidak, selama mereka membuka jalan menuju sembilan dunia bawah, bunuh mereka. Jika membiarkan orang-orang kita pergi malah mengarah pada terbukanya sembilan dunia bawah, iblis jahat pasti tidak akan menunjukkan kebaikan yang sama kepada kita. Petik 2 Yan Zauge menatap kekejauhan, kekuatan sembilan dunia bawah dan abis yang menghancurkan untuk merusak hati manusia terlalu kuat. Jika seseorang yang pandai menyembunyikan emosinya tidak jatuh, akan sangat sulit untuk mengatakannya. Hal ini justru menguatkan pepatah lama Anda bisa mengenal wajah orang, tapi Anda tidak pernah bisa tahu hati mereka. Petik 2 Meskipun kami tidak henti-hentinya menyelidiki dan membersihkan akhir-akhir ini, dengan efektivitasnya sampai batas tertentu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kami telah sepenuhnya menyingkirkan semua mata-mata, terutama para ahli eselon yang lebih tinggi. Yan Zauge mengerutkan alisnya, pandangannya agak suram, meskipun tidak baik untuk mengatakannya, harus dicatat bahwa semakin tinggi basis kultifasi seorang praktisi bela diri, semakin tidak terdeteksi jika niat jahat muncul di dalam hati praktisi bela diri itu. Karena mereka umumnya jauh lebih baik dalam mengontrol diri mereka sendiri, sehingga sangat sulit bagi pengamat untuk mengetahui keaslian mereka. Petik 2 Orang-orang seperti itu memiliki kemauan yang kuat, dan biasanya tidak akan mudah jatuh ke sisi gelap, tapi selama niat jahat lahir di dalam hati mereka, mereka akan semakin berakar dan keras kepala. Ahu dan Feng Yunseng sama-sama mengangguk, yang terakhir berkata dengan lembut, skenario terburuk akan seperti saat itu di clear Conchalet Lake, dengan musuh sudah sepenuhnya menyadari persiapan dan pengaturan kita. Keluarga Wang mungkin hanya sebuah tombak ilusi atau jebakan. Petik 2 Yan Zauge berkata, itu benar. Oleh karena itu, kami harus meningkatkan kewaspadaan dan segera beradaptasi serta menangani situasi yang dihadapi segera setelah kami menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Petik 2 Ahu menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi, sembilan dunia bawah dan abis yang menghancurkan benar-benar terlalu merepotkan dalam hal itu. Yan Zauge berkata dengan lembut, tidak mungkin. Kita tidak bisa begitu saja meraih setiap alis dan jenggot dan mencurigai serta memelihara pengawasan pada setiap orang. Itu tidak hanya akan membuat semua orang tegang dan takut, itu mungkin juga menyebabkan laporan palsu yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan orang-orang yang dijebak. Pada saat itu, decimating abis akan menjadi yang paling membahagiakan. Petik 2 Kami hanya harus menstabilkan pijakan kami, bergerak sesuai rencana. Bagaimanapun, kebanyakan orang menolak iblis jahat dan sembilan dunia bawah. Pada akhirnya, hanya sedikit yang tersihir oleh iblis dan niat jahat muncul di dalam hati mereka. Petik 2 Yan Zhaoge berkata, yang paling penting adalah kita mempertahankan pijakan yang stabil, dan memiliki ahli yang benar-benar dapat diandalkan untuk memegang benteng. Ahu menyeringai, penatuasi adalah salah satunya. Untuk insiden di Domain Angin kali ini, Broadcrete Mountain telah merencanakan sebelumnya agar para petinggi secara khusus bergegas ke Domain Angin untuk menangani masalah ini menjadi paman magang senior Yan Zhaoge, Raja Singa Besi, Sitai. Yan Zhaoge menganggu, mendesah ia. Melanjutkan perjalanan, mereka dengan sangat cepat mendekati Kabupaten Yunwu. Mengikuti instruksi yang diberikan, Yan Zhaoge tiba di sebuah bukit yang tandus. Di puncak bukit berdiri seseorang dengan tubuh besar yang menyerupai gunung tinggi. Justru Sitai. Zhaoge, kamu di sini. Sitai tidak melihat ke belakang, menatap jauh ke kejauhan, di sebuah oasis yang merupakan tanah leluhur keluarga Wang. Keluarga Wang memiliki yayasan di kota Yunwu, tetapi inti sejatinya masih oasis ini. Menatap ke atas sekarang, asap hitam yang naik ke langit sudah bisa dilihat, secara bertahap mewarnai langit di atas oasis menjadi hitam. Di tengah awan hitam yang bergolak, kilat merah darah berkedip-kedip, memilukan dan menakutkan. Yan Zhaoge mengangkat kepalanya dan melihat awan hitam yang berangsur-angsur meluas, dan kilat berwarna merah darah di tengah lapisan awan. Sepertinya dia telah kembali ke waktu itu di klir konce alet lei. Sitai menatap oasis yang jauh. Melihat punggungnya, tatapan Yan Zhaoge agak rumit. Zhaoge, kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Sitai tidak berbalik karena dia tiba-tiba bertanya pada Yan Zhaoge melalui transmisi suara. Sedikit ragu-ragu sejenak, Yan Zhaoge lalu berkata dengan jujur, saat ini, ini hanya kecurigaan pribadi saya, dan belum bisa dikonfirmasi. Dengan pertempuran hebat saat ini di depan, saya tidak ingin mengatakannya, jangan sampai itu mengganggu pikiran paman magang tertua. Petik 2 Suara Sitai berhenti sejenak, sebelum bergemas sekali lagi, tidak banyak hal yang dapat mengganggu pikiranku. Entah itu menyangkut keamanan Broadcrete Mountain, atau Petik 2 Yan Zhaoge menghela nafas pelan, merenung sedikit sebelum berkata, aku masih belum bisa memastikan, tapi kakak magang senior si, si Songtau, mungkin masih hidup sampai hari ini. Napas Sitai berhenti sedikit saat dia menjawab setelah hening beberapa saat, apakah kamu melihatnya di suatu tempat? Yan Zhaoge berkata dengan lembut, itu dalam laporan saya sebelumnya bahwa dalam formasi besar domain iblis di Clear Conchalet Lake, seseorang menyergap saya dan saudara magang senior su. Dalam dimensi asing yang ditinggalkan oleh praktisi yang bebas sebelum bencana besar, saya diserang oleh orang yang sama sekali lagi. Dalam proses melawannya, aku mengiris sebagian dari topennya, dengan sebagian wajahnya terlihat. Saya tidak dapat mengatakan dengan pasti, tapi Petik 2 Sitai terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya, apakah masih ada bukti lain? Yan Zhaoge menjawab, seni bela diri yang dibudidayakan orang itu adalah seni membunuh cahaya gelap, tetapi dapat dilihat bahwa itu bukanlah sesuatu yang selalu dia kembangkan, dan lebih tepatnya dipelajari sebagai suplemen. Dia sudah cukup mahir dalam seni membunuh cahaya gelap, tapi menurut perhitungan saya, dia seharusnya hanya berkultivasi di dalamnya selama beberapa tahun, sedikit kurang dari waktu kakak magang senior si hilang. Sitai bertanya, aku ingat kamu mengatakan bahwa dia adalah Grandmaster bela diri kapal roh awal. Yan Zhaoge menjawab, benar. Ketika kakak magang senior si menghilang, dia berada di tahap koneksi surgawi. Dengan bakat dan potensinya, jika dia tidak terlalu lama terjebak di kemacetan tahap Heavenly Connection, dia seharusnya sudah berada di tahap tengah kapal roh. Oleh karena itu, saya masih ragu. Petik 2 Tidak, kata Sitai perlahan, menambahkan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan luka-lukanya, dan waktu yang hilang karena mulai berkultivasi dalam seni bela diri lainnya, tahap spirit vesel awal lebih memungkinkan. Mendengar kata-kata ini, tidak ada yang bisa dikatakan Yan Zhaoge. Setelah sekian lama, dia menjawab dengan nada rendah, maaf, paman magang tertua. Menutup matanya, Sitai berkata perlahan, tidak, kamu melakukannya dengan benar. Membiarkan saya bersiap untuk itu sebelumnya ini sedikit lebih baik. Petik 2 Aku sangat berharap kamu, Zhaoge, salah mengira identitas orang itu. Namun, jika dia benar-benar songtau, itu juga sesuatu yang harus aku tanggung. Petik 2 Pada akhirnya, aku bukanlah ayah yang lumayan. HSSB 250, momentum seperti memecah bambu. Melihat Sitai yang tidak berbicara, Yan Zhaoge juga terdiam, menghela nafas tanpa suara. Interaksi antara keduanya sepenuhnya dilakukan melalui transmisi suara, dengan orang luar tidak mengetahui, isinya. Berdiri di belakang Yan Zhaoge, Feng Yunseng sedikit tercengang. Paman magang tertua mereka, Sitai yang selalu menyerupai puncak gunung yang tampaknya mampu menopang surga, bahkan dia bisa melihat bahwa dia sedikit sedih saat ini. Seolah gunung yang mengjulang tinggi telah diwarnai warna senja oleh matahari terbenam. Namun, dengan sangat cepat, Sitai membuka kembali matanya. Dan dengan terbukanya matanya itu seperti singa yang tertidur terbangun, keputus asaan sebelumnya benar-benar hilang tanpa jejak, orang yang berdiri di depan mereka masih raja singa besi yang berkuasa dan perkasa. Melihat pemandangan ini, Feng Yunseng bahkan merasa bahwa apa yang dilihatnya sebelumnya hanyalah ilusi. Melihat tanah leluhur keluarga Wang di kejauhan, Sitai berkata dengan tenang, jangan biarkan formasi besar domain iblis diatur langsung hancurkan. Aku akan melancarkan serangan tiba-tiba saat kamu menyapu ke dalam dari luar, meninggalkan orang-orang untuk menjaga pinggiran, tetap waspada terhadap apapun yang mungkin tiba-tiba terjadi. Suaranya tidak begitu keras, juga tidak menyebar jauh ke kejauhan, tetapi semua praktisi bela diri Broad Creek Mountain di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas, merasakan tekad kuat yang terpancar dari suara yang berat dan dalam itu. Yan Zhaogedan yang lainnya setuju serempak. Setelah selesai berbicara, Sitai bangkit dari puncak bukit. Kecemerlangan yang jelas terpancar dari dalam tubuhnya, seluruh dirinya menyerupai pemeran Dewa Fajra. Saat berikutnya, Sitai melangkah maju, dunia meledak dengan cahaya saat atmosfer iblis hitam langsung terhalang untuk berkembang. Ditemani satu langkah Sitai, dia sudah langsung di udara di atas tanah leluhur keluarga Wang. Ditekan oleh kekuatan yang kuat dan padat yang sangat kuat, udara di atas tanah leluhur keluarga Wang langsung menyala dengan pola yang tak terhitung jumlahnya, membentuk formasi pertahanan besar-besaran di udara, mencoba menahan tekanan kuat itu. Namun, itu seperti sesuatu yang terbuat dari porselen telah menjadi batu yang kokoh, hampir tidak dapat menahannya sedikitpun karena itu mulai pecah dengan kuat. Tubuh Sitai tidak cepat, tetapi saat dia mendarat dengan stabil, sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi langkahnya. Paling tidak, formasi besar dari tanah leluhur keluarga Wang benar-benar tidak dapat melakukannya. Apapun kekuatan itu, mereka dengan rajin mengumpulkan kekuatan besar di tempat fondasi mereka berada, memberi diri mereka keunggulan rumah yang kuat. Mengandalkan formasi besar dari tanah leluhur mereka, bahkan jika penatua kursi pertama Broadcrete Mountain di wilayah pasir tiba, para ahli keluarga Wang akan dapat menahannya sejenak. Sementara formasi mereka masih akan dihancurkan, itu tidak seperti mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Sayangnya, formasi besar yang mampu menghalangi penatua kursi pertama wilayah pasir dari tahap talismen esens awal tidak berbeda dari kertas sebelum tahap akhir esens talismen tahap Sitai. Tepat pada saat ini, suara berbisa bergema dari tengah kabut hitam yang bergolak, Raja Singa Besi. Jimat roh yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip dengan cahaya hitam sekarang naik dari tanah leluhur keluarga Wang, dengan cepat berkumpul di udara untuk membentuk formasi roh yang dalam dan misterius yang memancarkan udara yang menakutkan. Terhubung satu sama lain, arah roh langsung membentuk menara tinggi yang menyerupai altar. Di altar, sosok yang tidak jelas bisa dilihat, memegang tombak hitam panjang saat dia menyerang ke arah Sitai. Itu, yang mengejutkan, ahli lain dari tahap akhir talismen esens, ahli puncak Marsial Grandmaster yang telah mendirikan esens talismen Heavenly Altar. Wajah Sitai tanpa ekspresi, menyerupai granit yang keras dan abadi, Raja Naga Bersisik Simacui. Kamu juga telah bergabung dengan Sembilan Dunia Bawah. Petik 2 Pihak lain menikam dengan tombak hitamnya, menyerupai naga bersisik yang melayang ke langit saat raungan yang memekatkan telinga bergema, cahaya hitam bersinar saat luka hitam tampak terukir di antara langit dan bumi. Ekspresi Sitai tidak berubah sedikitpun saat tubuhnya diselimuti oleh altar roh transparan seperti kaca yang memancarkan perasaan tidak bisa dihancurkan. Dia meninju dengan dominan, langsung menemui tombak lawannya. Tabrakan hebat terjadi. Dari jauh, Yan Zauge dan yang lainnya, yang tidak mendekat, bisa merasakan langit dan bumi tempat mereka berada benar-benar gemetar akibat benturan. Mata Feng Yunsheng mengeluarkan cahaya aneh, aku pernah mendengar nama terkenal dari Raja Naga Bersisik Simacui. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli puncak di antara praktisi soliter, di tingkat ke-9 dari alam martial grandmaster, dengan basis kultivasi esens talismen yang terlambat, salah satu dari sedikit praktisi soliter dari tahap esens talismen yang memiliki roh bermutu tinggi artefak. Petik 2 Tombak hitam miliknya itu adalah artefak roh bermutu tinggi. Paman magang tertua sebenarnya secara paksa mengambil praktisi bela diri dengan tingkat kultivasi yang sama memegang artefak roh tingkat tinggi secara langsung. Petik 2 Semakin tinggi basis kultivasi, tidak hanya melampaui level untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat semakin jarang, jarak antara praktisi bela diri dengan level kultivasi yang sama umumnya juga lebih kecil. Dari mereka yang mampu mencapai tahap seperti itu, berapa banyak dari mereka yang mudah ditangani. Dalam pertempuran antara ahli esens talismen martial grandmaster dengan tingkat kultivasi yang sama, penambahan artefak roh bermutu tinggi biasanya cukup untuk menentukan pemenangnya. Yan Zhaoge tersenyum, kalau tidak, mengapa dia disebut Raja Besiling? Serang dan pertahanan semuanya dalam satu ah. Petik 2 Saat Sitai menatap dingin lawannya, sabuk di pinggangnya menyala saat artefak roh bermutu tinggi, armor divine cahaya mendalam diaktifkan, aliran cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi baju besi, menyelimuti tubuh Sitai. Kekuatan artefak roh Sitai bergabung dengan niat bela dirinya, menyebabkan kekuatannya langsung meroket, pukulannya langsung membuat Raja Naga bersisik Simacui mundur. Setelah pukulannya, Sitai tidak terburu-buru mengejar, langsung menginjak ke bawah dengan berat. Dengan ledakan besar, formasi besar yang mempertahankan tanah leluhur keluarga uang benar-benar runtuh. Ekspresinya ganas, Simacui mengubah posisinya saat tombaknya berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang bergerak di antara langit dan bumi, tidak bentrok langsung dengan Sitai melainkan mengadopsi metode yang melecehkan. Sementara Simacui lebih rendah dari Sitai, dia setidaknya bisa mencegah Sitai untuk terus mendekati tanah leluhur keluarga uang di bawah. Oasis tempat tanah leluhur keluarga uang berada sekali lagi diselimuti oleh kabut hitam, berkedip dengan banyak sambaran petir merah. Di kedalaman kabut hitam, formasi roh besar samar-samar bisa dilihat. Yan Zhaoge sekali lagi merasakan udara yang menakutkan dan menggetarkan jiwa yang dirasakan di Clear Conchalet Lake dari sembilan pintu dunia bawah yang bersiap untuk turun. Ayo pergi, kata Yan Zhaoge, sosoknya secepat kilat saat dia bergegas menuju tanah leluhur keluarga uang, Feng Yunseng dan Pan Pan mengikuti di belakangnya. Dari berbagai arah, praktisi bela diri dari Broadcrete Mountain muncul, secara individual dipimpin oleh ahli martial Grandmaster saat mereka bergerak bersama untuk mengelilingi tanah leluhur keluarga uang. Menyebarkan sayap bango abadi, kecepatan Yan Zhaoge sangat tinggi saat dia segera tiba di pinggiran tanah leluhur keluarga uang. Formasi besar yang melindungi daerah itu telah dihancurkan oleh Sitai, dengan orang-orang di dalamnya hanya dapat menggunakan prajurit untuk menahan praktisi bela diri Broadcrete Mountain. Setelah mereka mendekat, cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di dalam kabut hitam, menyerupai datangnya badai yang menggelora. Setiap orang menggunakan berbagai metode dalam pertahanan. Langkah kaki Yan Zhaoge tidak berhenti sama sekali saat bulu di kedua sisi bahunya, ujung mereka mengarah ke depan, menembak langsung ke arah musuh seperti hujan deras yang tak kenal ampun. Bulu emas samar dan cahaya gelap bertabrakan tanpa henti di udara. Banyak bulu cahaya hancur dan menghilang di udara, sementara banyak panah besi dari cahaya gelap terdistorsi dan berubah bentuk, menghujani potongan-potongan di tanah di bawah. Beberapa yang lolos dari jaring dipaksa bertahan dengan lofty mountain armor. Yan Zhaoge melangkah maju dengan langkah besar, tiba di depan Manor Agung di tanah leluhur keluarga Wang. Dia menendang, lubang besar langsung runtuh di dinding Manor. Menurut